Selamat datang Bapak Ibu semuanya Nanti insya Allah kita akan mengadakan Manasinya secara Santai Kemudian juga ringan Karena kalau kami melihat disini banyak Tamu-tamu Allah ini sudah melaksanakan Ibadah umroh Insya Allah tahun ini akan bersama keluarga Jadi simultan aja dengan nanti insya Allah Pembawa materiannya adalah Ibadah dengan Ustaz Mahus Alhamdulillah Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ibu yang akan menangani Bapak Ibu Di rompongan tanggal 23 Desember 2022 Yaitu Bapak Muhammad Lontara Memandang Sudah kenapa yang dikumpa? Belum ya? Mohamad yang mana Bapak Muhammad? Belum Yang mana Jadi kalau Ibu Liantus itu Pasti nanti beda dengan Panggilannya Tapi tidak ada di depannya Pak Ibu Pak Mohamad yang tentara Padahal itu saya Pak Boni Panggilan saya Pak Boni Dan yang Tanggal 25 Itu akan Didampingi oleh Mbak Lumi Jadi kalau dicari Dibu itu Tidak ada nama Mbak Lumi yang ada Ibu Aja Nur Rahman Nah ini dia Mbak Selamat datang Silahkan 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 di sini Mbak Silahkan Bapak Alhamdulillah Silahkan Pak Dan Alhamdulillah Direktur utama kita Pak Boiko Burbaya Aditya sudah hadir Assalamualaikum Pak Boiko Alhamdulillah Inilah sosok Pak Boiko Yang senantiasa Membina kita dalam menjalankan usaha ini Dan Alhamdulillah juga Ada pemimpin ibadah kita Yaitu Ustaz Abdullah Abdurrahim Bayad Ustaz Selamat datang Assalamualaikum Sini Nah Ini Bapak Ibu Ustaz Kabin Ya Yang Yang setiap Satu Pagi Mengisikan Al-Quran bersama Sahabat-sahabat Jadi Bapak Ibu Nanti Kalau yang sudah Menjadi Alumi Balga Silahkan gabung Di link kita Pada hari Sabtu Jam 9 pagi Kajian-kajian Bersama Ustaz Abdurrahim Dan Tak kalah pentingnya juga Adiknya yang Hafiz Quran juga Yaitu Ustaz Royan Ustaz Royan Beliau sudah Tidak sendiri lagi Sudah ada teman Ya Jangan dilirik-lirik Sudah ada yang punya Baik Bapak Ibu Yang hadir disini Mampu yang mahluzur Marilah kita awali Kegiatan mana Sekini Adalah Nanti Aslam Dapat keberkahan Dari Allah Subhanallah Kita awali dengan Membacaan Umur kitab Allah Hadini Ya Mula Kulina Solehah Ustaz Nabi Mustafa Muhammad Assalamuala Assalamuala Al-Fadihah Oh iya Tadi ada bisik-bisik ya Kelihatan dari ini Dari Ibu Lulu Yang hadir disini Mohon tidak perlu Membuka Zoom-nya Supaya tidak Feedback Ya Baik Saya mau menyampa lagi Yang ada di Zoom Bapak Ibu Mohon dibuka Zoom-nya Biar kebenaran Ibu Suaranya Begitu saya sapa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ibu Garsal Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Alhamdulillah Sehat semuanya Ada berapa orang Menikuti Mbak Mana Ada yang Menikuti Mbak Kurang terdengar Pak Suaranya Kurang terdengar Ada lima Sekarang gimana Mbak Sudah terdengar Alhamdulillah Ya Sudah terdengar Alhamdulillah Baik 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 Mari lakukan Sama-sama Mengikuti acara yang pertama Saya pun Sedikit Sambutan Baru Yang pertama 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 Yaitu Mbak Haji Dan selamat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita tumpul Untuk acara Tunggal kita Yaitu Manasik Persiapan Melaksanakan Ibadah Umroh Tanggal 23 Dan Rombongan 25 Desember Ini waktunya Makin pendek Tinggal kurang lebih Tiga minggu Lagi Ya Maka Tentunya Diperlukan Persiapan Mental Dan utamanya Fisik Bapak Ibu Pengalaman kami Dalam Mendampingi Bapak Ibu Melaksanakan Umroh Apalagi Haji Yang dibutuhkan Bukan hanya Ilmu Perjalanannya Sendiri Tapi yang utama Juga adalah Fisik Ya Jadi fisik Sangat utama Karena akan Melelahkan Dari perjalanan Langsung 8 10 jam Kemudian Mendarat Di Jeddah Tambah Ragi 2 jam Sampai Di hotel Kita Langsung Umroh Umroh Tawaf Dan Sa'ih Sendiri Sekitar 2 jam Dilelah Pasti Lelah Belum Kegiatan Ibadah Kita Di masjid Terutama Sholat 5 waktu Berjamah Ya Sehingga Dibutuhkan Benar-benar Fisik Jadi Tidak ada Salahnya Kalau mulai Sekarang Juga Juga Mempersiapkan Fisik Kita Ya Ada Ditunjang Dengan Olahraga Dengan Vitamin Silahkan Yang jelas Perjalanan Umroh Dan Haji Memerlukan Fisik Yang Stamina Memerlukan Fisik Yang Stamina Saya Sapa Juga Yang Online Ya Bapak Ibu Yang Tentang Jarak Tidak Bisa Hadir Disini Secara Langsung Tapi Pasti Mendengarkan Itu Mendengarkan Bahwa Yang Utama Dibutuhkan Adalah Fisik Yang Prima Ya Jangan Sampai Perjalanan Kita Ini Terganggu Dengan Penyakit Ya Baik Itu Batu Flu Ya Karena Terganggu Malaman Kami Kalau Saatnya Sudah Meriah Sudah Selama Perjalanan Akan Terganggu Terus Ya Jadi Kita Niatkan Bersama Ya Bukan Hanya Silahkan Selamat Datang Pemsalam Ini Naran Tanke Dan Family Saya Umroh Insyaallah Tanggal 23 25 Jadi Dibutuhkan Perjalanan Kondisi Fisik Untuk Perjalanan Ini Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Ya Saya Ingatkan Dan Saya Himbau Untuk Menjaga Fisik Kita Dari Awal Alhamdulillah Sudah Nggak ada Lagi Karantina Ya Jadi Sampai Di Sana Bisa Langsung Kita Umroh Kalau Dulu Sumpet Ada Waktu Awal Awal Musim Umroh Harus Masuk Karantina Dulu Tiga Hari Kemudian Dites Ya Alhamdulillah Kita Nggak perlu Lagi Sekarang Bisa Langsung Berangkat Dari Saya Tentunya Menjawabkan Terima Kasih Sebanyak Banyaknya Pada Bapak Ibu Semua Pempercayainya Kepada Baldah Dan Tentunya Terhadap Rencana Yang Akan Dilaksanakan Ini Semoga Dimudahkan Allah Subhanallah Dan Tentunya Diberikan Pelancaran Pada Waktunya Nanti Insyaallah Saya Demikian Sambutan Singkat Saya Selebihnya Nanti Akan Diisi Sepenuhnya Oleh Ustadz Ustadz Mugumi Dan Didampingi Langsung Bapak Ibu Oleh Tour Leader Utama Baldah Pak Boni Dan Bulul Ya Walaupun Keterangan Berbeda Tapi Akan Ketemu Di sana Insyaallah Jadi Bisa Foto Bareng Nanti 100 Orang Jadi Total 100 Orang Bisa Ketemu Di sana Insyaallah Dan Bisa Sama-sama Menjadi Keluarga Besar Baldah Insyaallah Kalau Sudah Keluarga Besar Baldah Hubungan Batu Ini Kita Jaga Sampai Akhir Malayan Melalui Komunikasi Baik Itu Melalui Komunikasi Langsung Silahkan Gatang Ke Kantor Baldah Yang Sederhana Ini Silahkan Juga Melalui Medsos Silahkan Juga Langsung Berkomunikasi Dengan Para Ustadz Dan Para Tour Leader Demikian Nanti Akan Langsung Dijelaskan Manasih Oh Online Teknologi Biasanya Gak Pernah Langsung Gini Dulu Pernah Online Terus Gak Pernah Ada Yang Hadir Sekarang Hybrid Ada Yang Hadir Online Karena Teknologi Memungkinkan Ini Senang Tentunya Dan Kita Tepat Waktu Jam Sembilan Karena Ada Juga Yang Di Ada Yang Di Timur Ada Yang Di Negara Lain Ya Jadi Selisih Waktunya Cukup Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Online Saya Sapa Gimana Ngapain Gini 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 Aja Samarinda Malembang Australia Singapura Alhamdulillah Dan Surabaya Alhamdulillah Dan Solo Alhamdulillah Jadi total Keberangkatan Kali ini Dua grup Berbeda tanggal Tapi nanti Waktunya Akan ada Ketemuan Itu saja Dari saya Semoga Bapak Ibu Bisa menikmati Manasik ini Secara penuh Dan pesan saya Mulai Dijaga Fisiknya Supaya Tidak Meriak Di sana Ya Manasik Manasik Kalau kita Kalau kita Kalau kita melihat Di sini Pak Marus Ya Maupun Yang hadir Di Melalui Zoom Mereka Mereka Assalamualaikum Silahkan 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 Terima kasih Sebelum saya mulai Mohon dicek Bukunya Mohon dicek Bukunya Di halaman 38 Ini ada Ada yang Untuk tanggal 25 Ada yang Untuk tanggal 23 Desember Tolong dicek Barangkali ada yang Salah Salah Buku ya Salah Buku Ada yang Untuk tanggal 23 Ada yang Untuk tanggal 25 Desember Ada yang Di halaman Halaman 38 Yang salah Bisa langsung Kita Tukar Ada yang Boleh Boleh Tukar Ada yang Ibu Tanggal berapa Mas Kri Baik Baik kita Kita lanjutkan Sebelum saya Memulai Yuk kita Sama-sama Membaca Surah Tul-Fatihah Mudah-mudahan Bapak Ibu Semua Baik yang Hadir Di sini Ataupun Yang melalui Online Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Semua Kesekatan Kekuatan Untuk Menjalankan Ubadah Umrah Dan semoga Perjalanan Ubadah Umrah Juga Dimudahkan Menjelancarkan Ulang Dalam Keadaan Sehat Walafiyah Selamat Doa-doa kita Juga Ijabah Allah Alhamdulillah Walikul Miatin Salihah Ilah Hadir Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha Alhamdulillah Minasyabhan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Nahbud Ma'injaka Nasta'in Ihdina Sirakal Masta'in Sirakal Lahira Anhamda Alayhim Ghairil Mahdubi Alayhim Warang Kondin Amin Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Kita akan Berangkat Tanggal 23 Desember 23 Desember Itu Kalau gak salah 51 Jamaah 51 Jamaah Kemudian ada Tanggal 25 Desember Kalau gak salah 40 Berapa itu 45 Atau berapa 48 44 Tanggal 25 44 Sama Tanggal 23 51 Jamaah Baik Baik Keduanya Baik Tanggal 23 Pun yang Tanggal 25 Ini Kita akan Mendara Dijedah Sesudah Mendara Dijedah Kita akan Melakukan Langsung Ibadah Umroh Pertanyaannya Biasanya Mandi Sunnah Ikhrumnya Dimana Mandi Sunnah Ikhrum Berarti Kalau misalkan Ada Jamaah Yang Gak Mandi Hukumnya Gimana Nisa Apa Enggak Umrohnya Mandi Sunnah Berarti Ya Ada Ada Yang Kelupaan Ini Ceritanya Ada Yang Kelupaan Ya Tetap Sah Karena Ini Sunnah Dalam Satu Dikatakan Orang Yang Mau Melaksanakan Ibadah Umroh Mau Melaksanakan Ibadah Umroh Awali Dengan Mandi Sunnah Ikhrum Saat Air Mengguyur Tubuh Kita Saat Itu Pula Merotok Dosa Dosa Kita Jadi Rugi Kalau Kita Gak Mandi Sunnah Walaupun Sunnah Tapi Sayang Kalau Kita Diburlakukan Dimana Kita Melakukan Mandi Sunnah Karena Kita Akan Langsung Menuju Jeddah Langsung Menuju Dilanjutkan Menuju Mekah Maka Mandi Sunnah Dilakukan Di Rumah Masing-masing Sebelum Berangkat Kita Sudah Mandi Sunnah Ikhrum Kalau Dalam Bahasa Arabnya Pada Saat Air Mengguyur Tubuh Kita Kita Niat 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 Sunnah Lil Ikhrumi Itu Kalau Bahasa Tapi Niat Boleh Bahasa Apa Saja Begitu Air Mengenai Tubuh Kita Niat Dalam Hati Kita Saya Niat Mandi Sunnah Ikhrum Atau Saya Niat Mandi Sunnah Untuk Melaksanakan Ibadah Mereksan Mandi Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Semuanya Terbasahi Bagian Depan Dan Belakang Kita Tempat Buang Air Kecil Dan Tempat Buang Air Besar Semuanya Terkena Sambil Jumkok Biar Yang Tidak Terbasuh Semuanya Terbasuh Itu Sunnah Padahal Di Sunnah Wangi Wangian Semuanya Dianjunkan Seperti Biasa Pakai Sabun Pakai Samun Dan Lain Sebagainya Itu Kita Lakukan Di Rumah Kita Masing Disini Baru Berangkat Ke Bandara Soekarno Hinta Termin Tiga Untuk Yang Tiga Dua puluh Tiga Desember Bisa Dilihat Di Buku Masing Masing Insyaallah Akan Terbang Jam Nol Nol Empat Tuluh Anggal Dua puluh Tiga Desember Terbang Jam Nol Nol Empat Tuluh Berarti Tiga Jam Sebelumnya Jam Dua puluh Satu Empat Tuluh Harus Sudah Berada Di Bandara Jangan Ketuk Kerama Yang Tanggal Dua puluh Lima Nanti Jam Nol Nol Tuluh Insyaallah Terbang Menuju Juga Berarti Jam 21 Empat Tuluh Sudah Berada Di Bandara Soekarno Hinta Bapak Ibu Jadi Seperti yang Tadi Sampaikan oleh Ustaz Mahrus Setelah Persiapan Semuanya Baik Di kantor Ini Jadi Setelah Semuanya Kita Apa yang Sampaikan Kumpulnya Adalah Di Becker Z Di Terminal Tiga Terminal Tiga Bandara Soekarno Harta Masuknya Dari Pintu Dua Nanti Setelah Itu Langsung Menuju Ke Becker Z Nah Ini Jadi Di Sawah Kita Kumpul Ya Sebelumnya Tanggal 23 Itu Keberangkatannya Kumpul 00 05 Sehingga Bapak Ibu Yang tanggal 23 Itu Jam 21 Sudah Berada Di Becker Z Tapi Jangan lupa Bapak Boni Kopernya Sudah Kumpul Ya Satu H-1 Kumpul Semua Hari Kamis Ya Bapak Boni Kamis Karena kita Berangkatnya Jumat Dinihari Jadi Hari Kamis Paling Telat Itu Sudah Terkumpul Pagi Di kantor Ini Sebenarnya Mengingatkan Bapak Boni Check-in Group Check-in Group Biasanya Kopernya Bersama-sama Betul Ketika Bersama-sama Ada yang Terlambat Ngasih Berarti Kita akan Nunggu Bapak Boni Betul Sehingga Kita Harpan Semuanya Ada di Koper Sudah digumpulkan Di kantor Tapi Pernah Kejadian Juga Aturan Baru Ternah Juga Profiling Satu Jamaat Satu Koper Nah Ini Kalau Dicek Nanti Pak Riko Dan Teman-teman Kabar Terbaru Masih Profiling Atau Bisa Check-in Group Lagi Insya Allah Kalau Di Bandar Rasukano Hatta Insya Allah Bisa Ya Tapi Biasa Pulangan Di Madinah Maupun Di Jeda Akan Berubah Seperti Yang Kemarin Pak Dimas Memangkan Kala 3 November Ya Eh 23 Itu Ternyata Bisa Bisa Semi Profiling Semi Group Ya Itu Artinya Kita tetap Harus Siap Harus Siap Konsep Awal Kita Group Karena Konsep Awal Kita Group Seluruh Koper Harus Ada Di Bandar Apa Di kantor Balda Dulu Dikumpulkan Kecuali Yang dari Luar Dan 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 Juga Perlu Dikanya Kenapa Kita Harus Dalam Arti Harus Memakai Koper Balda Tidak Boleh Ada Koper Lain Yang Dibagasi Kecuali Yang Koper Cabin Tiba Di Jendal Ataupun Di Madinah Pada Saat Porter Porter Kemampi Dan Proses Keluar Itu Biasanya Mau Keluar Ada Koper Beda Itu Pasti Akan Ditahat Karena Mereka Ini Koper Siapa Curiga Kok Beda Dengan Koper Balda Yang Sesungguhnya Biru Dan Kuning Jadi Dianggap Dianggap Balda Mengambil Koper Orang Akhirnya Kita Diproses Disinu Buka Dan Sebagainya Padahal Jamaannya Udah keluar Ini Menghambat Perjalanan Kita Jadi Dimohon Pak Boni Ustaz Mahrus Kalau Yang Terserah Yang Itu Bagaimana Yang Merah Biru Seperti Pak Mahrus Jadi Pak Boni Sat Mahrus Boleh Langsung Tanya Boleh Halo Pak Boni Dan Sat Mahrus Bisa Mendengar Saya Silahkan Di chat Ada yang Bertanya Untuk Koper Cabin Apakah Akan Dibawa Pada Hari H Ataukah Harus Hamin Satu Juga Dari Pak Bagus Adik Kusomo Silahkan Karena Koper Itu Adalah Kepentingan Pibadi Kita Dan Kedalam Bagasi Baiknya Memang Dibawa Sendiri Sendiri Ke Bandara Sekarang Hatta Begitu Itu Tanggung jawab Masing-masing Intinya Tapi Jangan Lupa Jangan Sampai Membawa Benda-benda Yang Dilarang Naik Ke Pesawat Seperti Gunting Kemudian Pisau Gargup Gunting Kuku Yang Sering Pak Boni Sayuran Yang 100 Sayuran Betul Lopartum Yang 100 Mili Lotion Yang 100 Mili Udah Dianu Semua Ditarik Semua Tapi Jangan Lupa Ikram Di Koper Cabin Ya Pak Betul Karena Dan ini Juga Karena kita Masuk Mekah Dulu Di Pak Mereka Masuk Kota Mekah Dan Laksanakan Ungroh Dan Ikram Jadi Bagi Yang Lagi-lagi Harus Ikram Itu Ada Di Koper Cabin Saya Laksanakan Tadi Yang Tanggal 23 Ya Tanggal 23 Hari Rabu Karena Kamin 1 Kita Akan Check in Karena Kita Malam Hari Jadi Hari Rabu Yang Tanggal 23 Itu Hari Rabu Sudah Berada Di Jadi Bukan Hari Kamis Karena Hari Kamis Ini Kita Sudah Bawa Hari Kamis Kita Sudah Bawa Ke Bandar Jadi Hari Rabu Dimohon Untuk Yang Berangkat Tanggal 23 Keper Sudah Dikumpulkan Di Bandar Tapi Untuk Yang 25 Tanggal 25 Itu Berangkat Hari Minggu Hari Minggu 19 05 Insya Allah 19 05 Akan Terbang Dari Jakarta Menuju Jengah Nah Insya Allah Karena Hari Minggu Terbang Berarti Hari Sabtu Kompernya Dikumpulkan Di Kantor Barang Sama Sama Dengan Tanggal 23 Bapak Bapak Dan Ibu Yang Tertang Tanggal 25 Juga Mendi Sunah Rom Di Rumah Masing-masing Sebelum Kita Berangkat Menuju Bandara Ada Koper Kabinnya Ukurannya Seperti Nah Ibu Ukurannya 18 Inci Ya 18 Inci Kurang Lebihnya 7 Kilo Ya Mas Kurang Lebih Peratnya Seperti Itu Ini Sebetulian Informasi Aja Pernah Yang Bawa Koper Kabin Lebih Dari Ukuran Diperbolehkan Akhirnya Apa Sampai Di Atas Turun Turun Lagi Nah Ini Nantinya Khawatir Ada Barang Berharga Di Dalamnya Kalau Harus Masuk Bagasi Dan Lain Sebagainya Jadi Mohon Diatur Yang Membawa Kabin Ukurannya Yang 18 Baik Silahkan Ada Yang Muda Yang Berangkat tanggal Berapa Ibu Berangkat tanggal 27 Terbangnya Hari Jumat Jumat Ini Hari Hari Kamis Oh Boleh Sebelumnya Boleh Boleh Ada yang Jaga Asal Janjian Asal Ngasih Tahu Ngasih Tahu Kita Akan Ada Koper Hari Minggu Sebelumnya Asal Ngasih Tahu Ya Bisa Boleh Asal Ada Informasi Sebelumnya Baik Sekali Lagi Baik Tanggal 23 Maupun Tanggal 25 Kita Akan Langsung Menuju Jeddah Kalau Tadi Tanggal 23 Kita Akan Terbang Jam 0040 Dan Diperkirakan Jam 06 40 Pagi Nyampe Di Bandara King Abdoulas Jeddah Tapi Kalau Tanggal 25 Misalnya Terbang Jam 19 05 Yang Diperkirakan Mengenai King Abdoulas Jeddah Jam 00 05 Juga Nah Diperkirakan Seperti Itu Selanjut Kita Sesudah Sampai Sesudah Sampai Di Bandara King Ambulas Jeddah Seperti Biasa Kita Akan Naik Kereta Untuk Perpindahan Menuju Imigrasi Seperti Biasa Kita Apa Namanya Bapak Dan Ibu Keluarga Perkeluarga 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 Jangan Terpisah Untuk Proses Imigrasinya Sesudah Itu Insyaallah Kita Akan Menuju Konfeyen Untuk Mengambil Bagasi Kita Masing-masing Itu Dari Sisi Teknis Dari Sisi Ibadah Bagaimana Kita Akan Melakukan Ganti Ikhrom Di Atas Pesawat Berarti Kain Ikhrom Jangan Sampai Lupa Kita Bawa Kita Taruh Di Tas Ransel Yang Bawa Tas Ransel Pakai Koper Kabin Yang Bawa Koper Kabin Karena Kita Akan Berganti Pakai Ikhrom Di Atas Pesawat Ini Yang Bapak Kira-kira Kapan Ganti Pak Ikhrom Kurang Lebihnya Dua Jam Sebelum Mendarat Nanti Pak Boni Keliling Ajak Ayo Sekian Orang Kebelakang Di belakang Itu ada Musola Biasanya Di Musola Itulah Kita Berganti Pak Ikhrom Nanti Keliling Lagi Ajak Lagi Ayo Yang Belum Nomor Sekian Nomor Sekian Kita Ajak Kebelakang Untuk Berganti Pakaian Ikhrom Ini Untuk Bapak Bapak Ada pun Untuk Ibu-ibunya Ibu-ibu itu Pakaian Ikhromnya Pada Dasarnya Bebas Pada Dasarnya Bebas Apa Aja Yang penting Menutupi Aurat Baju Gamis Ibu Silahkan Yang penting Menutupi Aurat Wajah Dan Telapak Tangannya Saja Yang Dibuka Itu Untuk Ibu-ibu Tetapi Karena Kita Akan Berangkat Bersama Kita Berangkat Bersama Dianjurkan Berpakaian Seragam Seragam Apa Manfaat Ada Pakaian Seragam Supaya Kita Saling Mengenal Tahu Kok itu Lombongan Kita Pak Boni Ada yang Larinya Kesana Salah Jalan Tahu Kita Tapi Kalau Udah Pakainya Beda Kita Cuek Kita Belum Apa Ada Orang Yang Kemana Apalagi Nanti Di Bandara King Abdul Sijidah Lagi Antri Imigrasi Ada Yang Salah Jalur Kita Langsung Tahu Itu Seragam Valda Segera Dicarik Ditarik Tapi Kalau Sudah Seragam Beda Nggak Ngeh Kita Kalau Sudah Kumpul Banyak Orang Susah Tidak Ngenalinya Nah Inilah Kenapa Pakai Seragam Balda Untuk Ibu Nggak Ada Masalah Pakai Seragam Balda Ikhrom Yang Nggak Ada Masalah Tapi Sunnah Sunnah Nanti Saat Tua Sa'i Menggunakan Pakai Yang Berwarna Putih Tidak Wajib Nanti Kita Kita Akan Lihat Ada Orang Tua Pakainya Hitam Ada Untuk Ibu Ibu Dari Teman Teman Dari Afrika Biasanya Senang Yang Pola Pola Bunga Bunga Warna Warni Ada Silahkan Sunnah Putih Nah Yang Putih Inilah Silahkan Di bawah Silahkan Di bawah Untuk Nanti Kalau Sudah Sampai Mekah Kita Ganti Pakai Seperti Itu Ada Tambahan Silahkan Atau Ada Yang Bertanya Silahkan Tadi Ada Yang Maaf Kan Kita Beri Rompah Marus Ya Nanti Pasti Mereka Bertanya Ini Kita Niatnya Dimana Di Mikot Kalau Kita Melalui Madinah Ada Yaitu Di Birali Kalau Di Mekah Di Tandi Ini kan Kita Naik Saat Marus Jadi Dimana Di Mikot Banyak Sekalilah Yang Oh Kalau Tidak Di Mikot Kita Gak Ini Gak Banyak Jadi Tentunya Disini Mikot Itu Apa Bagaimana Kita Niatnya Di Mikot Baik Pak Boni Terima Kasih Niatnya Dimana Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Gak Ada Bersawar Gak Ada Yang Niat Di Atas Ada Dulu Niatnya Yang Dari Indonesia Dan Mana Yang Menuju Arah Mekah Melewati Garis Apa Namanya Yaman Itu Di Yalam Lagimana Kalau Kita Di Atas Pesawat Pak Boni Seringkali Di Pesawat Di Informasikan Sekian Menit Lagi Kita Akan Berada Di Atas Mikot Kalau Kita Niat Persis Di Atas Mikot Pak Boni Yang Ada Kita Kelewatan Pesawat Baru Dikasih Tahu Ini Sudah Di Atas Mikot Pesawat Sudah Lewat Mikot Itu Sendiri Adalah Batasan Batasan Kita Terakhir Jangan Sampai Melewati Jangan Sampai Melewati Batasan Yang Telah Ditentukan Boleh Enggak Sebelumnya Boleh Kalau Pertanyaannya Boleh Tidak Itu Boleh Satu Jam Sebelum Mikot Boleh Dua Jam Sebelum Mikot Boleh Ekstrimnya Ekstrimnya Yang bertanya Boleh Enggak Saya Dari Bandara Soekarno Hatta Sudah Niat Boleh Tapi Ada Catatan Begitu Sudah Niat Maka Berlaku Semua Larangan Larangan Larangannya Sudah Gak Boleh Lagi Kena Wangi Wanginya Larangannya Sudah Gak Boleh Lagi Gunting Rambut Gunting Kuku Larangannya Banyak Itulah Hiriah Larangannya Batin Niat Juga Hati-hati Sudah Gak Boleh Lagi Lisan Kita Mulai Dijaga Karena Kita Sedang Dalam Prosesi Ibadah Umroh Tapi Kan Report Jadi Kita Seminimal Mungkin Mendekati Mikot Seminimal Mungkin Maka Tadi Kita Informasikan Dua Jam Sebelumnya Kita Sudah Berpakaian Ikhram Sesudah Berpakaian Ikhram Kita Sholat Sunnah Pak Boleh Sholat Sunnah Ikhram Dua Rokaat Ya Di Pesawat Sambil Duduk Duduk Kalau Berdiri Repot Kita Berdiri Repot Kira Mau Demonstrasi Kalau Di Kursi Semuanya Berdiri Yang Dua Ini Mau Dua Kita Duduk Kita Sholat Sunnahnya Masing-masing Habis Itu Silahkan Niat Apa Setengah Jam Sebelum Menenggarat Paling Lampat Sudah Niat Niatnya Sama-sama Ladi Dua Yang Di Zoom Juga Online Ikutan Kita Bersama-sama Ladi Dua Merah Kita Melafazkan Kita Membunyikan Niat ini Hukumnya Sunnah Yang Menjadi Rukun Tidak boleh ditinggalkan Adanya di dalam hati Yang di dalam satu ini Yang mau pakai bahasa Arab Boleh Yang senengannya pakai bahasa Sunda Boleh Yang pakai bahasa Jawa Boleh Pak Bode senengannya pakai bahasa Serang Boleh Silahkan Allah memahami segala bahasa Niatkan dalam hati ya Allah Aku penuhi panggilanmu ya Allah Untuk melaksanakan ibadah umroh Dalam hati Saya niat melaksanakan ibadah umroh Yang Allah karenamu lillahi ta'ala Sah Silahkan itu dalam hati Itu rukunnya Baru kemudian tadi kita lafadkan La baikallahumma umrohkan Atala wa'idula umroh Tahu ahram tu bihalillahi ta'ala Itu menjadi penyembunan niat kita Silahkan Ustadz Mahrus Pak Boni Ya silahkan Dari zoom ada yang bertanya Pak Untuk alas kaki pada saat ganti Ihrom di pesawat Apakah harus ganti dengan yang tidak berjahit juga? Baik Terima kasih Mbak Lulu Itu pertanyaan menarik Orang seringkali Bingung dengan bahasa berjahit Memang bagian khusus yang laki-laki ya Kalau ibu-ibu jangan mikirin yang berjahit Nanti pakaian ibu susah Pak Ibu-ibu gak boleh pakaian yang berjahit Di mana Pak Boni pakaiannya? Ya repot nanti kalau ibu-ibu Ini khusus bapak-bapak Yang gak boleh berjahit Ini lebih kepada pakaian Pak Boni Kain atas dan bawahnya Nanti kalau kita Tas-tasnya ada jahitannya Ya boleh gak ada masalah Kita pakai sabuk-sabuknya ada jahitannya Ya gak masalah Ya gak boleh pakaiannya Pakaian yang dikenakan bajunya Nah kain ikhromnya itu yang gak boleh Kain ikhrom baik yang atas Maupun yang sebagai sarung yang di bawahnya Itu yang gak boleh Kalau alas kakinya gak ada masalah Yang penting alas kakinya Jangan sepatu Kalau ibu-ibu boleh Kalau ibu-ibu malah harus ditutupin Pakai kaos kaki Pakai sepatu Kalau bapak-bapak harus dengan alas kaki yang terbuka Terlihat barna kakinya Tumingnya Jari-jarinya terlihat Jadi jangan pakai Kan ada sendal sepatu yang semidu Kadang-kadang ya Nah bagian depannya tertutup Jangan Sepatu apa Yang aneh lah Slop apa Atau panting Dan lain sebagainya Yang penting terlihat Belakang bawahnya Silahkan 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 Ya ibu Bagaimana di atas pesawat Kan kita mau sholat sumnah Dahal kita sudah batal Budunya Berarti Karena kita gak mungkin Budu Kita tayangung Kita tayangung Di atas pesawat Ya silahkan Tayangungnya Bagaimana langsung aja Pak Bonia Nah tayangungnya Langsung kita tempelkan Pak Bonia Yang praktek Langsung tempelkan Tangannya Di depan Kursi Bapak Ibu Ini kursi ya Jadi Kalau Kita mau pakai tayangung Harus dilepas semua ya Pak Supaya kita menghalangi Jantan 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 Cincin Mau Jadi seperti ini Tempelkan Tempelkan Sesudah ditempelkan Usapkan Kewajar Tapi Mengusapkan Inilah kita niat Nah kalau dalam Bahasa Arab Nah Untuk tayangung List Dibahatil Sholati Dibahatil Repot Bahasa Arabnya Ya sudah Bahasa Indonesia Saya Niatayamun Untuk Diperbuahkan Sholat Saya Niatayamun Untuk Diperbuahkan Sholat Li Lari Ta'al Sekali lagi Usapkan ke wajah Sambil niat Sambil niat Sampai Niatayamun Untuk Diperkenankan Sholat Dan cukup Sekali aja Pak Boni Kalau wudu kan Sunah tiga kali ya Kalau tayam Cukup Sekali aja Tempelkan lagi Ke tempat yang beda Jangan Di tempat yang sama Geser Baru Yang diusap Adalah Lengan kanan Dulu Ini kan tangan kanan Ya Diusap Pakai tangan kiri Selangi lagi Pak Boni Yang tangan kanannya Dari ujung jari Ujung jari Terus ke bawah Sampai Melewati siku Baru kemudian Baliknya Nah Yang kanan Untuk Mengusap Yang kiri Sampai siku Terus Ibu jarinya Ke ibu jari lagi Seperti itu Tapi ada Beda Ini yang perlu Diingat Tayamun Beda sama Wudu Kalau wudu Misalkan Duhur jam 12 Misal Jam 12 Saya mau Wudunya jam 9 Jam 10 Jam 11 Tidak ada masalah Tapi Sarat sahnya Tayamun Hanya Boleh Dilakukan Kalau Sudah Masuk Waktu Solat Duhurnya jam 12 Kita mau Solat Duhur Yang ibu jam 12 Tayamun Jangan sampai Jam 11 Sudah Tayamun Pertama Yang kedua Tayamun Hanya Boleh Untuk Satu Kali Solat Farbu Kalau Saya mau Jamat Takdim Duhur Dan Asan Saya Tayamun Untuk Solat Duhur Sesudah Selesai Saya Tayamun Lagi Untuk Solat Asan Nah Bedanya Tayamun Dengan Dudu Silahkan Baik Baik Ketika Mau Solat Sunnah Ikhram Bapak Boni Untuk Laki-laki Tadi Sudah Berpakaian Ikhram Jadi Solat Sunnah Ikhram Dilakukan Sesudah Berpakaian Ikhram Sesudah Kaos Dalamnya Dilepas Sesudah Pakaian Dalamnya Dilepas Baik Selana Kaos Dan Pencinya Juga Dilepas Karena Gak Boleh Menutup Kepala Itu Solat Sunnah Ikhram Kondisinya Begitu Sesudah Solat Sunnah Ikhram Baru Kita Niat Laba Baik Allah Hormat Amr Jadi Perlu diingat Bapak Ibu Terkait dengan Masalah Bagaimana Kita Melaksanakan Niat Kemudian Kita Berikhram Kita Solat Sunnah Ikhram Itu Nanti Insya Allah Para Tur Lidernya Yang Akan Mengingatkan Bapak Ibu Karena Waktu Sudah Tinggal Dua Jam Lagi Kita Siap Siap Berikhram Khususnya Bagi Laki Laki Jadi Jangan Ragu Ragu Pak Boni Yang Keliling Ustaz Pak Bula Nanti Yang Itu Kalau Ada Bapak Ibu Yang Masih Tidur Insya Allah Nanti Kita Colek Siap 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 Jadi Jangan Ragu Ragu Yang Penting Ikhram Di Bawah Jangan Sampai Anduk Yang Di Bawah Yang Di Cuma Pendek Segini Jadi Walaupun Yang Berangkat Yang Wajib Pak Bapak Ibunya Ikut Ngetin Kain Ibu Ada Dimana Jangan Sampai Lupa Cukup Bapak Ibu Terkait Bagaimana Kita Pelaksanaan Tadi Apa Namanya Niatnya Dimana Kemudian Kapan Waktunya Apakah Harus Dimikot Bagaimana Caranya Itu Tentunya Tadi Saya Dijelaskan Jadi Mikot Adalah Batasan Kita Untuk Melakukan Niat Ataupun Juga Berikra Nah Ini Terkait Batasan Tadi Bapak Bun Batasan Jangan Sampai Lewat Tetapi Bapak Dan Ibu Bisa Jadi Akan Melihat Ada Orang Yang Niat Ikhrumnya Pakai Ikhrumnya Di Bandara King Abdulaziz Jeda Kalau Itu Terjadi Ibu Bapak Dan Ibu Jangan Menyalahkan Karena Itu pun Termasuk Hasil Ijtihad Para Ulama Memperkenankan Bila Di Atas Pesawat Tidak Memungkinkan Maka Gantinya Kita Lakukan Di Bandara King Abdulaziz Sesedah Sesudah Kita Mendarat Sesudah Mendarat Baru Kita Berpakaian Ikhrum Baru Kemudian Niat Ikhrum Itulah Yang Dilakukan Hajri Gula Biasanya Biasanya Seperti Tenang Beda Ini Ada yang Tanya Ini Yang Zoom Peserta Zoom Oke Jadi Ini Pak Marus Sedikit Juga Kenapa Balda Harus Di Pesawat Pengalaman Kita Apalagi Dengan Sekarang Naik Kereta Api Dari Padasan Kita Turun Pesawat Menuju Ke Imigrasi Menggunakan Kereta Api Yang Ada Di Kawasan Bukan Yang Ada Di Bandar Seperti Kita Di Bandar Kenapa Kita Harus Di Pesawat Karena Halo Nanti Kita Melakukannya Di Terminal Ataupun Di Bandar Pada Satur Itu Padat Menggunakan Toiletnya Juga Sangat Antri Kemudian Kereta Api Yang Jemput Kita Itu Juga Ada Jadwal Sehingga Takutnya Nanti Kita Tertinggal Tempoh Hari Pengalaman Saya September Lalu Saya Bawa Tadinya Niatnya Kita Mau Pakai Di Bandar Tapi Begitu Kita Lihat Kayaknya Gak Mungkin Dan Keretanya Ternyata Ada Jangka Akhirnya Kita Putuskan Ya Sudah Di Hotel Pada Saat Itu Dan Diusir oleh Petugas Ya Pak Boni Ya Betul Sekali Mbak Luluh Jadi Makanya Kita Enaknya Di Pesawat Saja Toh Katanya Abdul Juga Saja Jadi Itulah Kenapa Kita Harus Memakai Ikram Di Pesawat Mbak Mbak Baik Sesudah Niat Disunakan Bertahul Siar Oh Iya Baik Ya Baik Terima kasih Pak Jadi Gini Pak Boni Mohon maaf Pak Boni Mohon maaf Berkenan Diulang Pertanyaannya Karena Yang di Zoom Tidak Bisa 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 Jeda Harusnya Itu Langsung Kebekah Melaksanakan Gumbrog Tapi Kok Kenapa Naik bus Menuju Hotel Di Jeda Kita Kita Akan Jelaskan Silahkan Baik Bapak Mohon laku Dulu Tadi ketemu Waktunya Sampai Kita Kita Udah Niat Tadi Udah Niat Bisa Sudah Niat Yang Harus Kita Bisa Dalam Baca Tal Bia Dalam Pan Syafi'iyah Anabilah Itu Sudah Tapi Dalam Pan Lain Ada Yang Mengatakan Baca Talbiyah Wajib Sehingga Ayo Kita Juga Baca Talbiyah Lep Marta Fati'iyah La syarikat La baik Allah La baik Allah La syarikat La baik Allah Syarikat La kalab baik Innal hamda Suwani mata La kalamuk La syarikat Baik Bapak Ibu sekalian Apa sih talbiah itu Talbiah itu kita sedang menjawab Panggilan Allah Nabi Ibrahim pernah diberitakan oleh Allah Untuk memanggil umat manusia Agar datang ke baik Allah Nabi Ibrahim pun bertanya Bagaimana cara kami memanggil ya Allah Dan Allah menjawab tugasmu memanggil Nanti bagaimana Panggilan ini sampai ke Bapak Ibu semua Biar saya yang akan menyampaikannya Jadi Alhamdulillah Panggilan Nabi Ibrahim sudah tersampaikan Ke Bapak Ibu semua Untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Saya akan sedikit Saya akan sedikit upas tentang talbiah La baik Allah La baik Ya Allah Aku penuhi panggilanmu La baik La syarikat La kalab baik Aku penuhi panggilanmu Ya Allah Yang tidak ada sekutu Ini bagian dari ikrar kita Ikrar kita Pengakuan kita Ya Allah Innalhamda Sesungguhnya segala macam pujian Wa ni'mata Segala macam kenikmata La ka wal mulk Mulk itu Derajat Pangkat Kedudukan Dapatan La ka milikku Ya Allah Nah ini yang Kuncinya disini Kita saat datang Kebaikullah Harus sebagai Abu Abdullah Abdullah itu Hamba Allah Kalau hamba kan Tidak punya apa-apa Semuanya milik tuannya Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita datang Mengakui itu Innalhamda Wa ni'mata La ka wal Semuanya milikmu Ya Allah Milik Ya Allah Nah ini Kuncinya disitu Nanti saat kita Bertalbiah Ikhlas karena Allah La baik Allah Subhanahu La baik Malkan pun menjawab Panggilan kita La baik Kuasa Betul Panggilan itu Untukmu Dan kebahagiaan Untukmu Itu yang kita harapkan Ada Pak Boni Saat kita bertalbiah Malekatnya Tidak jawab seperti itu Jawabannya La la baik Wa la sa'andai Tidak ada Panggilan untukmu itu Tidak ada Panggilan untukmu itu Tidak ada Kenapa itu Pak? Karena Salah niat Pak Boni Salah niat kita Niatnya Bukan Bilahi Ta'ala Kita masih Membawa Ego kita Bukan sebagai Abdullah Kita sebagai A sebagai B Sebagai C Nah disitu Yang membedakan Maka lepaskan Status kita Siapa Yang ada Kita Sebagai Abdullah Hamba Allah Hendak bersimpu Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Kita semuanya Ini kuncinya Niatnya adalah Kata Allah Itu Pak Boni Terima kasih Pak Tadi terkait dengan Pertanyaan Pak Anjir Jono Memang ini ada Dua perbedaan Antara Keberangkatan Tanggal 23 Desember Dengan 25 Desember Tanggal 23 Desember Itu jam 0.40 Kita berangkat Mendaratnya jam 6 Sementara yang 25 Desember Adalah jam 19.05 Mendaratnya Insya Allah Jam 1 Ya Jadi Karena waktunya Hari Jumat Dan tanggal 23 Kita mendarat Proses Insya Allah Sekitar jam 8 Itu biasanya Baru keluar dari Bandara Jedang Kalau kita Dalam kondisi Irapun Melaksanakan Sholat Ataupun melaksanakan Umroh langsung Ya Prosesnya itu Bisa sampai Di sana Sekitar jam 10 Atau setengah 11 Ya Lagi padat-padatnya Sementara Kita belum bisa Check-in hotel Check-in hotel itu Biasanya jam 5 Dalam kondisi saat ini Desember Karena yang 23 November yang lalu Padatnya Luar biasa Itu hari biasa Rombongan Pak Dimas Kita yang tanggal 23 ini 23 Desember itu Hari Jumat Luar biasa padat Persiapan Sholat Ya kan Dan lain-lain Sehingga Kenapa kita harus Kecedah Menggunakan Hotel transit Fungsinya adalah Kita untuk Istirahat Istirahat Sejenak Sampai dengan Kurang waktu Kurang lebih Sekitar 6 jam Kita istirahat Kemudian Apa namanya Nanti makan Siang di sana Di hotel transit Dan juga Insya Allah Kalau kita melihat Situasi dan kondisi Yang ada Hotelnya juga Kita sudah siapkan Insya Allah Dekat Masjid Kisos Ya Dekat Masjid Kisos Jadi 200 meter Kita bisa jalan kaki Apakah nanti Kita akan Sholat Jumat Di Masjid Kisos Atau Kita hanya Sholat Zuhur Di hotel Dan juga Bisa langsung Asal atau bagaimana Nanti Pak Marius Bisa menjelaskan Itu kenapa Alasan kita Harus masuk Ke Hotel transit Dulu di Jedak Karena Pertimbangan Pertimbangan itu Karena kalau kita Nanti Masuk langsung Kota Mekah Melaksanakan Umroh Selesai Kita belum bisa Check-in hotel Dalam kondisi Ikhram Tentunya pasti Capek sekali Dan lelah Ya biasanya Kalau di saat Jumat itu Bisa check-in Sekitar Paling cepat Itu jam 5 Atau setengah 6 Sementara Yang tanggal 25 Mendarat Jam 1 Jam 2 Selesai dari bandara Langsung menuju Ke hotel Mereka sudah Tersedia hotel Jadi bisa Langsung Melaksanakan Umroh Persiapan Check-in Kira-kira Sekitar jam 4 Ataupun Sebelum Subuh Bapak Ibu Bisa langsung Melaksanakan Umroh Jadi kalau kita Istirahat Nanti setelah Makan siang Paling telat Jam 2 Atau setengah Kita sudah bergerak Menuju ke Mekah Sebelum Asar Kita bisa Umroh Ya kan Asar selesai Asar Itu juga Umroh kita selesai Barulah kita Melakukan Check-in di hotel Yaitu di hotel Dark Aiman Di Sopo Tower Sementara kalau yang di 25 Desember Itu di Fairmont Hotel Begitu Pak Haji ya Cukup jelas Bapak Ibu yang di Zoom Jelas ya Jelas apa Dikit aja Kalau kita Mendarat Jam 6 40 Berarti Kita keluar Dari Bari Jam 8 40 Kalau kita Mau langsung Kemukah Berarti kurang lebih Jam 10 40 Itu Masjidnya Sudah Close Masuk Masjid Tidak Bisa Masuk Hotel Tidak Bisa Akhirnya Kita putuskan Ini Nyari Hotel Transit Paling tidak Kita bisa Untuk Merbahkan Diri Istirahat Mengumpulkan Tenaga Nanti Saat Umroh Kita sudah Tadi Diinformasikan Letak Hotelnya Dekat Sekali Dengan Masjid Kisos Hari Jumat Pak Boni Saran saya Jangan Lihat Pak Boni Jangan Lihat Saya terpaksa Lihat Terpaksa Lihat Karena Semuanya Lihat Jadi ikut Ikutan Lihat Lemes Saya lihat Jangan Lihat Terkait juga Dengan Waktu kita Kalau kita Sholat Jumat Misalnya Di sana Baiknya Bagaimana Ruta Marus Kalau kita Sedang Musafir Pastinya Ada Kemudian Secara Prinsip Secara Prinsip Hukum Kita Musafir Kita Tidak Wajib Sholat Jumat Jadi Secara Prinsip Hukum Tidak Wajib Sholat Jumatnya Sehingga Ibu-ibu Saya sarankan Kalau ibu-ibu Di kamar Saja Sholat Duhur Bisa Langsung Dijamah Dengan Sholat Asar Jumat Takdim Tapi Kalau Bapak-bapak Situasional Ah Saya Mau Sholat Di Masjid Kisos Silahkan Dalam kaki Baik Balik Lagi Silahkan Saya Masih Kurang Fit Misalkan Mau Di kamar Silahkan Jadi secara prinsip Posisi kita Musafir Tidak Wajib Sholat Jumat Jadi Situasional Pak Boni Baik Dan juga Alhamdulillah Dengan Adanya hotel Prinsip Khususnya Jamaah Wanita Bisa Berganti Ishram Bisa Betul Berganti Ishram Langsung Di Hotel Prinsip Tapi ini Yang khusus Tanggal 23 Kalau yang Tanggal 25 Jamnya Sudah Sudah Mungkin Cek Cek Jadi Bisa Melaksanakan Umrah Langsung Pada Hari Karena Hotelnya Juga Udah Ready Langsung Bisa Cek In Langsung Bisa Berganti Bakaian Ikhram Dan Bisa Melakukan Tawaf Silahkan Ibu Silahkan Hotel Silahkan Baik Berganti Pakaian Ikhram Itu Tidak Ada Masalah Berganti Boleh Tentunya Bergantinya Bergantinya Lihat 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 Di kamar Mandi Dan sebagainya Pantai Untuk Bisa Menjaga Auratnya Silahkan Termasuk Bapak Misalkan Aduh Ini Hromnya Kena Najis Kena Najis Kalau Malu Masih Cuci Aja Pakai air Semprot Aja Udah Kucuk Aja Jangan Semuanya Nanti Kering Lagi Saya Kucuk Aja Yang Terkenan Aja Saya Pakai Lagi Berapa Lama Cepat Kering Jelas Ibu Jadi Tidak Apa Karena Kita Berangkat Menggunakan Seragam Ibu Khususnya Ibu Sudah Berikram Dari Rumah Boleh Memakai Yang Putih Silahkan Tapi Seperti Ibu Ini Misalnya Dia Dengan Seragam Batik Seolah Itu Ikhram Karena Kalau Wanita Itu Ikhram Bebas Yang Penting Semua Sarang Saya Yang Putih Jangan Dari Rumah Jangan Dari Rumah Makanya Jadi Nanti Bapak Ibu Yang 23 Pastinya Bisa Di Hotel Yang 25 Juga Bisa Di Hotel Jadi Begitu Tiba Di Hotel Setelah Check In Ibu Bisa Mengganti Ikhram Dengan Yang Putih Karena Disunahkan Dengan Putih Jadi Tidak Bapak Kan Sudah Nihati Pesawat Padahal Itu Tidak Bapak Jelas Ya Bapak Ibu Untuk Yang Tanggal 23 Tapi Hotel Hotel Fransi Bapak Hotel 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 Fransi Dan Itu Sekitar 6 Jam Kita Isi Rahal Sampai Makan Siap Kita Jalan Lagi Ada Lagi Baik Tanggal 23 Iya Insyaallah Bisa Tapi Nanti Makanya Apakah Kita Akan Langsung Sholat Di Jamat Takdim Pada Saat Kita Setelah Sholat Jumat Di Hotel Transit Ya Kalau Perkiraan Kita Kita Berangkat Jam 2 Ataupun Jam Setengah 3 Sampai Di Sana Setengah 4 Ya Kemungkinan Sholat Asal Sudah Berlangsung Sudah Berlangsung Jadi Kalaupun Kita Mau Sholat Asal Itu Akhirnya Nanti Kita Berjamaah Dengan Jamaah Kita Di Masjid 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 Baik Baik Ibu Memang Kita Sengaja Sambil Menyesuaikan Situasi Yang Kira-kira Kita Toaf Kita Selesai Kamarnya Sudah Ready Kalau Kita Harus Sholat Ashar Berarti Kita Jam Langsung Berangkat Jam Satu Sudah Harus Langsung Berangkat Sampai Sana Sampai Sana Kondisi Jumat Pulang Jumat Ini Kayak Lautan Manusia Nanti Kalau Bisa Nelihat Kalau Habis Sholat Jumat Masjid 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 Karena Yang dari Jauh-Jauh Pada Berdatangan Repotnya Apa Busnya Bus untuk Bisa Masuk Lokasinya Itu Berat Kenapa Kita Agak Ulur Sampai Dengan Jam 2 Supaya Supaya Bus Masuk Ke Lokasi Hotelnya Lebih Mudah Itu Takget Kita Seperti Itu Jadi Insyaallah Sampai Disana Bisa Jadi Kita Tidak Dapat Ashar Kita Sarankan Sholat Langsung Aja Di Jam Tak Dem Har Banyak Sampai Sana Kita Tinggal Perbaikan Mudu Saja Perbaikan Mudu Koper Dan Sebagainya Kita Titipkan Sampai Tim Handling Kita Yang Bagi Sana Kita Langsung Melakukan Tawaf Sampai Sampai Target Kita Sebelum Maghrib Kita Sudah Selesai Bisa Cek Langsung Jadi Memang Begitu Ibu Pertimbangannya Karena Jadwal Penerbangan Yang kita Dapatkan Itu Seperti Keberangkatannya Memang Jam 00.40 Sehingga Mendaratnya Juga Jam 6 Pagi Nah Ini Yang Kita Belum Bisa Cek In Hotel Karena Pertimbangan Itulah Akhirnya Kita Melakukan Kenyamanan Sehingga Kita Bisa Nyaman Istirahat Di Sana Karena Kalau Kita Memaksakan Juga Jam Sekian Akhirnya Begitu Kita Tiba Di Sana Ternyata Sudah Masuk Waktu Solat Akhirnya Busnya Juga Tidak Bisa Masuk Ke Area Hotel Sehingga Akhirnya Kita Harus Muter Lagi Seperti Itu Kondisi Seperti Iya Betul Nanti Dapat Asar Lagi Besok Dapat Asar Target Kita Bagaimana Kita Ibadahnya Nyaman Situasinya Jangan Sampai Nanti Kita Setelah Umroh Selesai Masih Kita Masuk Hotel Masih Tunggu Lagi Tunggu Lagi Dengan Pada saat Proses Check-in Itulah Banyak Orang Ada Check-out Akhirnya Kita Dengan Kondisi Ikhrop Kasian Yang Bapak Bapak Yang Yang Sudah Masih Kain Ikhrop Belum Selesai Belum Bisa Masuk Lainnya Sudah Dari Pesawat Nah Itu Pertimbangan Kita Memberikan Kenyamanan Supaya Semuanya Bisa Enak Silahkan Ini Lanjut Jadi Nanti Ini Seperti Yang Biasa Kita Sampai Kemudian Check-in Barang-barang Semua Koper Koper Kita Semua Yang Urus Jadi Bapak Fokusnya Adalah Mempersiapkan Diri Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Tawaf Syai Dan Tahalul Kemudian Check-in Insya Allah Pada saat Kita Selesai Semua Selesai Umroh Itu Barang-barangnya Sudah ada Di Depan Pintu Gambar Yang Masih-Masih Silahkan Lanjut Pak Riko Ini Sekedar Persiapan Beginilah Langsung Ketua Syai Langsung Ketua Syai Rukun Kita Ambil Rukun Baik Balik lagi Mas Riko Balik lagi Gambarannya Ustadz Mahrus Mereka Ada yang bertanya Ada yang bertanya Di zoom Pak Boni Dan Ustadz Mahrus Pak Untuk Baju Ikhrom Boleh dicuci Pakai sabun Ya Pak Walau tidak Berkewangi Namun Sabunnya Sudah wangi Bagaimana Hukumnya Itu yang pertama Kemudian Ada juga Yang bertanya Assalamualaikum Apakah video Rekaman Bisa di share Sebelum berangkat Terima kasih Baik Terkait Kain Ikhrom Terkait Ikhrom Sebaiknya Kalau misalkan Dicuci Jangan dengan Pewangi Seperti itu Saya sarankan Seperti itu Gimana Kalau sudah Terlanjur Kalau sudah Terlanjur Rendum Anda pakai Air biasa Supaya Apa namanya Efek Langinya Tidak terlalu Menyengat Seperti itu Jadi saya harapkan Kalau ada deterjen Yang Non parfum Itu yang Digunakan Itu lebih baik Yang penting Gersih Yang penting Suci Untuk Yang akan Digunakan Jangan Menggunakan Pewangi Terkait Apa tadi Video Pak Boni Yang apa tuh Oh Akan dikirim Melalui Baik Bapak Sekalian Umroh Ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita tetap Ke hotel dulu Tetap Ke hotel dulu Apakah Sudah Bisa Check in Atau Belum Tetap Kita ke hotel Untuk apa Semua bagasi Kita drop Dulu ke hotel Semua Koper Cabin Kita drop Dulu ke hotel Kalau Nasib Baik Kita Alhamdulillah Biasanya Paling cepat Jampat Itu Pak Boni Itu Paling cepat Kalau Hari Jumat Karena Orang Check out Menunggu Selesai Jumatan Makan Siang Baru Proses Check out Jadi Butuh Waktu Lama Mereka Yang Check out Hari Jumat Nah Check in Paling cepat Jam Empatan Saat Itu Bisa Jadi Bisa Check in Tapi Paling tidak Koper Itu Sudah Kita Kumpulkan Dalam Satu Tempat Supaya Rumboinya Bisa Membantu Harap Kita Kita Toa Waf Kopernya Sudah Ada Yang Mengantarkan Untuk Koper Kabin Gimana Nanti Ada Petugas Yang Menjaga Saat Kita Sampai Hotel Nanti Kita Perbaiki Wudhu Di Lobby Kalau Belum siap Check in Di lobby Atau Di mana Nanti Di atur Oleh Petugas Begitu Bapak Ada Lanjut Kita Rukunnya Pak Rukun Umar Tadi Ada Niat Yang Pertama Sudah Dilaksanakan Dersawar Yang Kedua Toaf Yang Ketiga Sa'i Yang Keempat Tahalul Kembali Mas Riko Jangan Diganti Posisinya Jangan Diganti Gambarnya Tadi Kita Lihat Ada Polaf Ada Sa'i Ada Tahalul Ini Tadi Ada Sholat Sunnah Di Makom Ibrahim Itu Bukan Bagian Daripada Rukun Tapi Sunnah Sunnah Yang Kita Lakukan Sesudah Melakukan Tawaf Jadi Tawaf Rukun Kemudian Sholat Sunnah Di belakang Makom Ibrahim Ini Sun Kemudian Kita Sainya Kemudian Tahalul Nah Tahalul Itu Menggunting Rambut Jadi Sebentar Kalau sudah Tawaf Sai Sholat Sunnah Eh Tawaf Sholat Sunnah Sait Tahalul Kurang Lebihnya Dua jam Kurang Lebihnya Dua jam Insyaallah Kita Sudah Selesai Melaksanakan Ibadah Ibadah Umroh Saat Pelaksanaan Itulah Yang Kita Perlu Berjaga Daripada Lerenan Lerenan Berihrum Tadi Pakai Wani-wangi Gak boleh Puting Rabu Puting Gak boleh Termasuk Yang suami Istri Hati-hati Eh Pengusahaan Gak boleh Pak Gondi Istrinya Gandeng-gandeng Gak boleh Walaupun Sama-sama Istri Ini kita Sedang Melaksanakan Ibadah Umroh Ada Di tengah Prosesi Ibadah Umroh Lisan Kita Juga Harus Dijaga Sedang Berikhrum Gak penting Ngomentarin Orang Jadi Kadang-kadang Kalau kita Lihat Pengalaman Kita Selama Jadi Petugas Ada Suami Istri Kadang-kadang Tua Itu Supaya Kelihatan Mesra Gandingan Nah Ini Gimana Itu Pak Itu Yang Harus Dijaga Pak Jadi Bukan Bukan Jual Maal Memang Sedang Menjalani Aturan Kita Harus Menjaga Ikram Pernama Itu Yang Seringkali Kita Susah Menjaga Tulisan Pak Bisa Contoh Sama Pak Bon Lagi Menghadap Ibu Ibu Presiden Lagi Ngadep Ibu Lagi Ngadep Ternyata Saya ngobrol Berdua Ngomongin Orang Masya 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 Si Begini Begini Padahal Lagi Di depan Ibu Presiden Kira-kira Ibu Presiden Gimana Pasti Marah Pasti Ini Orang Ternyata 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 Bapak Bapak Maupun Haji Hanya Hanya Dua Kondisi Yang Harus Suci Dalam Kondisi Melakukan Sholat Sama Dalam Kondisi Melakukan Tawaf Dua Hal Sa'i Kok Batal Udu Lanjutkan Tetap Sah Kita Perjalanan Dari Sedang Berikram Sampai Mekah Bolak Balik Keluar Angin Tetap Sah Yang Penting Mau Tawaf Kita Dalam Keadaan Suci Selesai Tawaf Sholat Sunnah Dulu Ya Sudah Tetap Sah Sah Sahinya Udah Kalau Bisa Wudhu Alhamdulillah Gak Bisa Gak Ada Masalah Ya Silahkan Bapak Ibu Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Bagaimana Kalau Kita Pada Saat Sedang Tawaf Di Putaran Anggaplah Di Putaran Keempat Kemudian Kita Tentut Batalkah Batal Putaran Keempat Tersebut Bagaimana Selanjutnya Apakah Kita Akan Mengulangi Dari Awal Tidak Jadi Yang Batal Putaran Keempat Itu Saja Yang Harus Kita Ulang Jadi Kembali Lagi Kita Kalau Tanya Nanti Ini adalah Hajar Aswan Dimana Memulanya Kita Melakukan Satu Putaran Sampai Terumus Ini Jir Ismail Kemudian Rukun Yamani Selesai Ini Satu Putaran Tadi Dua Tiga Empat Tiba-tiba Ibu Batalnya Misalnya Di Rukun Yamani Di Putaran Keempat Sampai Ini Selesai Tiba-tiba Itu Lapor Saja Dengan Mutawif Ataupun Saya Sebagai Tullider Atau Dengan Pak Pak Bu Saya Batal Wudu Bagaimana Memisahkan Diri Kemudian Nanti Di Di Ada Tempat Wudu Jadi Pada Saat Kita Masuk Dari Pintu Utama Itu Di Bawah Eskalator Itu Ada Tempat Wudu Mudah-mudahan Gak Batal Mudah-mudahan Apalagi Sekarang Kondisi Kan Dingin Itu Itu Juga Biasanya Suka Mau Buang Air Kecil Mudah-mudahan Jadi Trinknya Jangan Banyak Minum Dulu Kalau Kita Mau Melaksanakan Tawang Ini Kadang-kadang Kita Mau Tawang Minum Air Banyak Yang Dingin Lagi Itu Yang Gampang Iya Gampang Silahkan Gak Bapapa Kalau Memang Gak Tawang Budu Pada Saat Tawang Lapor Saja Nanti Ibu Bisa Langsung Ambil Air Wudu Di tempat Yang Sedang Kami Tentukan Lanjut Silahkan Riko Tolong Gambar Isi Lagi Lanjut Lagi Diklik Lanjut Lagi Ya Stop Ya Saat Kita Hendak Tawang Kita Udah Perbaikan Wudu Memperbaiki Wudu Di hotel Baru Kemudian Kita Bersama Sama Menuju Mas Kita Akan Melakukan Ibadah Tawang Ini Yang Ditunjuk Ini Adalah Hajar Aswat Tempat Memulai Memulai Kita Tawang Maka Kita Akan Lihat Di sebelah Kanan Saya Nanti Ada Lampu Warna Hijau Lampu Warna Hijau Itu Kalau Kita Tarik Garis Itu Searah Dengan Hajar Aswat Caranya Kita Hadapkan Wajah Kita Ke Hajar Aswat Kemudian Mengangkat Tangan Kita Sembari Mengucapkan Bismillah Allah Sama-sama Bismillah Dilanjutkan Dicium Tangan Kita Kenapa Dulu Rasulullah Kalau Itu Diusap Hajar Aswat Dia Dicium Hajar Aswat Dia Tapi Kondisi Tidak Memungkinkan Rasulullah Pernah Kotohkan Saat Kendaraan Naik Kota Cukup Mengangkat Tangannya Bismillah Allah Akbar Sebagai Ganti Mencium Cukup Tangan Kita Nah Ini Kondisi Saat Ini Yang Berlaku Sekarang Jadi Kita Angkat Tangan Bismillah Allah Akbar Cium Tapi Rombongan Yang Di Belakang Jangan Mengikuti Pak Boni Yang Ada Di Depan Kalau Pak Boni Mengangkat Tangan Bismillah Yang Belakang Masih Jauh Masih Belum Searah Hajar Aswat Nah Nanti Kalau Sudah Searah Hajar Aswat Baru Kita Mengangkat Tangan Seperti Itu Cara Memulai Melakukan Ibadah Kowal Yang Perlu Diperhatikan Ibu-ibu Saat Kita Mengangkat Tangan Lengannya Terlihat Kalau Terlihat Gimana Pak Boni Itu kan Berarti Aurat Kalau Aurat Terlihat Berarti Tawaf Tidak Sah Kalau Tawaf Sidak Sah Berarti Umroh Tidak Sah Jadi Ibu-ibu Pakai Manset Pakai Manset Kadang Ada Salung Tangan Juga Tapi Yang Terbuka Bagian Dalamnya Bagian Dalam Terbuka Itu Ada Itu Untuk Menjaga Supaya Lengannya Tidak Terlihat Pakai Ciput Supaya Tidak Ada Rambut Yang Tergerai Nah Ini Ibu-ibu Kalau Bapak-bapak Hati-hati Dengan Loro Pusernya Kelihatan Kalau Seperti Ustadz Nahru Perutnya Kan Agak Maju Kedepan Kadang-kadang Suka Melorong Kelihatan Pusernya Satu Aurnya Kelihatan Ini Harus Dijaga Seperti itu Pak Bon Kalau sudah Bismillah Silahkan Kita pikir Boleh Mengikuti Pikirnya Guide kita Ustadz kita Mutolif kita Tapi kalau kita Enggak Mampu Mengikuti Jangan Ikuti Takutnya Apa Salah Mengucapkan Salah Arti Bahaya Lebih baik Apa Kalau kita Enggak Bisa Mengikuti Pikir Yang mudah Subhanallah Alhamdulillah 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 Itu Kenteng Dilisan Tapi Berarti Timbangan Apa Atau Lain lagi Puterannya Kita baca Subhanallah Alhamdulillah Seperti itu Silahkan Ada yang Oh Ya Terkait dengan apa yang tadi disampaikan Ustaz Mahrus ya Apa sih yang harus kita baca Kan bingung Kedengaran gak Ustaznya atau mutawisnya membaca Zikir-zikir dan doa-doa Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir Kita pinjamkan TGS Ini yang nanti Bapak Ibu akan dibagikan Pada saat sudah tiba Di Bandara Skarmahata Ya kemudian dipakailah Pada saat kita akan melaksanakan Tawab sa'i Sampai selesai tahalu Ya ini ya Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir Ikuti saja Tapi tetap Apa yang disampaikan tadi Jangan sampai Begitu mutawis sudah sampai sini Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu ikut Bismillahirrahmanirrahim Padahal Belum sampai sini ya Bapak Ibu Jadi seperti itu Jelas ya Bapak Ibu Silahkan ada yang mau bertanya Mungkin sebelum dilanjut Ini Bapak Ibu Ini kadang-kadang Kadang-kadang Lagi Tawa Begini Bapak Itu sering Sering itu Bapak Gimana Bapak Pakai HP ya Kadang-kadang telepon keluarga Saya sudah ada di Makom Ibrahim nih Di apa namanya Di Multazah Doa Kita imunan Kita lagi bersimpu Lagi berdoa Lagi ibadah Jadi itu urusannya petugas saja Biar petugasnya mendokumentasikan Ibu khusus ibadah saja Kecuali Tawafnya selesai Sudah selesai Mau mengabadikan nanti diagak keluar Tapi saat Tawafnya sedang berlangsung Jangan Saat Tawafnya sedang berlangsung Jangan Khusus Kita sebaiknya Misalnya kita hanya untuk Bikir Hanya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali ada hal yang urgent Hal yang urgent Misalkan Ada Seseorang ini ada tukang Apa namanya Bersih-bersih Atau misalkan ada yang Terlambat Khawatir tertinggal Lombongan Langsung Ayo cepat-cepat Nah itu bagian daripada Untuk kemaslahatan Tapi jangan ngobrol Jangan telepon-teleponan Nah jangan selfie-selfian Jadi Bapak Ibu bawa handphone Tapi pada saat prosesi Tawaf Ataupun juga SAI Sudah masukkan saja Di tas Nah ini dia Tas ini Ini salah satu tas ini Tas Contohnya sih kata das Tas Doraemon Kalau kita ambil Bisa saja keluar Ada handphone Ada dompet Ada buku doa Ada sandal Jadi Ada resletingnya di dalam Bapak Ibu itu bisa Untuk menaruh Dompet Ataupun uang dan HP Jadi sehingga Itu tidak akan Insya Allah tidak akan Tercuri oleh Orang-orang yang Nakal Istilahnya seperti itu Karena Tadi didatakan oleh Pak Marus Bahwa Di saat kita sedang Melaksanakan tawa Padahal pun saya Jangan melakukan Itu Apa handphone Apa namanya Selfie-selfie Ya kan Atau video Dan juga tadi kan Ada Kecuali ada Pembersihan Cleaning Cleaning itu ya Kalau tidak salah Kalau tidak salah Pak Marus Yang sering terjadi Sikabat ini harus Ini harus Nantiasa sebelah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Kalau lah kita sempat Berbalik Karena sedang mencari Sesuatu Atau tersenggol Ambil posisi Kembalikan lagi Baru jalan lagi Nah seperti itu Ya Mbak Lulia Kayaknya ada pertanyaan ya Ya betul Ada yang bertanya Melalui Whatsapp Ke saya Terkait dengan Tawaf Apakah boleh Pada saat Pelaksanaan Tawaf Itu kita Tiba-tiba ada Hajar aswatnya kosong Atau hijir Ismail kosong Ketika kita sedang Melaksanakan Tawaf umroh Boleh gak Kalau kemudian Kita pisah dari rombongan Masuk untuk Cium hajar aswat Dan masuk ke hijir Ismail Oke Ya itu mungkin Pertanyaan itu tadi Sedikit dijelaskan oleh Pak Marus ya Bahwa Pada saat kita sedang Tawaf Melaksanakan umroh itu Bahu kiri kita Senantiasa Harus Berada Menghadap kepada Ka'bah Tidak berubah Ya Silahkan Pak Marus Dijelaskan Sekarang Ka'bah Sebelah kiri Cium hajar aswat Berarti Ka'bahnya Tidak lagi Sebelah kiri kita Seperti itu Yang kedua Kita berikhrum Kita ini gak boleh Kena wangi-wangian Gak boleh Gak boleh Sementara Ka'bah ini Dikasih parfum Apalagi Hajar aswat Wanginya Minta ampun Ada khusus parfum Untuk Hajar aswat Malah kita gak boleh Malah Malah kenadam Yang ketiga Saat kita Tawaf Namanya Tawaf Itu Mengelilingi Ka'bah Kalau mengelilingi Berarti kita harus ada Di luar Di luar Ka'bah Di luar Ka'bah Hijir Ismail Nah ini dalam nih Hijir Ismail Itu Bagian dari Dalamnya Ka'bah Zaman Nabi Ibrahim Ka'bah tidak Seperti ini Ka'bah itu Sampai ke Hijir Ismail Naik atas Jadi Hijir Ismail Itu bagian Dalamnya Ka'bah Maka kalau ada Orang sedang Tawaf kok Masuk ke Hijir Ismail Putaran tersebut Tidak Putaran tersebut Kalau masuknya Di putaran ketiga Maka putaran ketiganya Jangan dihitung Maka sebaiknya Sebaiknya Jangan Pertama Supaya Grup kita Gak tercereberai Kompak Kapan masuk ke Hijir Ismail Nanti Di luar Di luar Kumroh Ada waktu kosong Yuk Kita ke Hijir Ismail Apa sih Fabilahnya Siti Aisah Pernah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya cukup pengen Sholat di dalam Ka'bah Tapi kondisinya Saat itu Tidak memungkinkan Banyak Banyak macem-macem lah Orang kafir kuresnya Macem-macem Kata Rasulullah S.A.W Kalau pengen Sholat di dalam Ka'bah Sholat saja Di Hijir Ismail Itu bagian Dari dalam Ka'bah Kamu masuk Membawa dosa-dosa Luar Mengeluarkan Dosa-dosa Jadi Masya Allah Fabilahnya besar Jadi Pak Boni Diingetin Pak Boni Kapan nih Kita ke Hijir Ismail Diingetin Jadi nanti 23 dan 25 Ada waktu-waktu Tertentu Secara Bersamaan itu Kita akan Melaksanakan Insya Allah Satu lagi Pak Boni Dan Pak Kiai Mahrus Ya Ketika pelaksanaan Tawaf Dan S.A.I. Untuk Umroh Misalnya Ada satu keluarga Yang mau Misalnya Karena Ketingin Tawaf Dan S.A.I. Pakai skuter Ini diperkenankan Atau tidak Dan bagaimana caranya Ya Kalau Kalau Secara hukum dulu Baik Silahkan Pak Boni Lebih pengalaman Di jagonya Pakai skuter Boleh Sama Kursi roda Boleh Pandang Skuter Zaman Rasulullah Tidak ada Kursi roda Zaman Rasulullah Tidak ada Tapi Rasulullah Pernah Tawaf S.A.I. Pakai Ontah Artinya Apa Artinya Kalau Kondisinya Kita Menghendaki Pakai Kursi roda Mungkin Kakinya Ada yang Asam Rata Kambu Sudah Merengkel Merengkel Pakai Kursi roda Atau Pakai Skuter Secara Hukum Boleh Tapi Bagi Yang Kuat-kuat Ya Afdolnya Tetap Jalan Afdolnya Tetap Jalan Baik Tawah Maupun S.A.I. Bicara Afdol Tapi Karena Sesuatu Fisik Dan sebagainya Silahkan Kalau Yang Pakai Skursi roda Atau Skuter Kalau Kondisinya Menghendaki Seperti Itu Dan Itu Sah Secara Koko Tefnisnya Apa Boni Juragan Skuter Baik Pertanyaan tersebut Sebenarnya Bisa Cuma Memang Kita Menyarankan Sebaiknya Kalaupun Itu Harus Menggunakan Skuter Di saat Kita Melaksanakan S.A.I. Saja Karena Kalau Tawang Sayang Sekali Kita Terus Terpisah Kalaupun Mau Tawang Menggunakan Skuter Atau S.A.I. Seluruhnya Juga Bisa Menggunakan Tawang Dan S.A.I. Tapi Teknisnya Nanti Kalau Kondisi Memang Itu Harus Menggunakan Skuter Kita Akan Coba Bantu Untuk Bisa Menggunakan Skuter Tapi Sarat Kita Baik Baiknya Saat S.A.I. Saja Karena Kalau Tawang Insya Allah 10 Menit Tidak Terasa Muter Muter Pak Marus Keliling Selesai Kalau S.A.I. Memang Posisi Panjang Dan Ada Panjakan Mungkin Bagi Usia Usia Di atas 50 Atau 60 Sudah Mulai Terasa Kadang Ini ya Pak Boni Kadang Di Umrah Yang Kedua Kalau Memang Mau Tapi Sama Sama Barengan Saingnya Aja Juga Bisa 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 Jadi Makanya Kita Menyarankan Baiknya Saingnya Kalau Memang Istilahnya Saya Pengen Nyoba Skuter Itu Gimana Tuhan Gak Apa Jadi Seperti Itu Boleh Silah Tapi Kalau Tawangnya Baiknya Lakukan Di Pelataran Karena Beda Aura Kita Melaksanakan Tawang Dengan Lain Karena Sering Melakukan Itu Karena Dengan Skuter Kita Tidak Bisa Melihat Apapun Ya Muter Seperti Itu Di Area Sa'id Dan Tawangnya Itu Tapi Tidak Bisa Melihat Ka'bah Jadi Kayak Di Dalam Mal Seperti Itu Baik Ada Lagi Pak Luluh Ataupun Yang Di Sini Baik Kita Lanjut Sambil Lihat Jadi Putarannya Yang Kita Lakukan Dari Mulai Hajar Aswad Sampai Nanti Rukun Yamani Kita Juga Dianjurkan Tangan Bismillah Tapi Gak Dicium Itu Bedanya Karena Di Rukun Yamani Tidak Dianjurkan Mencium Tetapi Disunahkan Mengusap Kalau Memungkinkan Nanti Kalau Toaf Sunah Kalau Saat Kumroh Tidak Karena Ada Nah Jadi Kita Enggak Mencium Cukup Mengangkat Tangan Boanya Tidak 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 Ini berlangsung Sampai tujuh putaran Jangan Wah saya masih kuat Mau nambah lagi Jadi delapan atau sebilan putaran Jangan tetap Tujuh putaran saja Kecuali lupa Udah kan lupa tujuh ya Pak Bon Tawap Tawapnya Udah kan lupa tujuh putaran Ini lupa kok rombongan Ditanya yang lainnya sama lupa Lupa semua Lupanya rombongan Sama-sama bingung Iya 647 ya Kalau ada kejadian begitu Ambil yang terkecil Jadinya enam Kita ambil enam putaran Tambah satu putaran Lagi Ustadz Mahrus Baik silahkan Di kolom chat ada burita bertanya Saya membawa anak usia delapan tahun Apabila di tengah sa'i lelah Dan mau pakai skuter Apakah bisa? Artinya tidak dari awal sa'i Itu kalau pertanyaan Bisanya dari sisi syariat Si bisa Tapi dari sisi teknis Yang agak susah Pak Bon Nah ini kalau tidak Di desain dari awal Ini agak susah Apalagi pakai skuter Itu pakai kantinya panjang Lama Sementara petugasnya Sedang bersama-sama Dengan rombongan Jadi agak susah Pak Madus Maaf interupsi sedikit Baik Ya Kebetulan Ibu Rita ini Berangkat tanggal 23 Tapi beliau Ngambil semi-private Jadi Berpisah Dengan mobil sendiri Dan dengan satu mutoif sendiri Oh ya silahkan Silahkan Kalau itu bisa diatur Dengan mutoifnya Ya Ini ada sekeluarga Yang berempat Yang benefit Silahkan Kalau itu diatur Diatur dengan mutoifnya Karena itu hanya satu keluarga saja Jadi gak ada masalah Kalau itu Disesuaikan Dengan kondisi yang ada Cukup ya Mbak Lulia Jelas ya Mbak Rita Kita lanjut Alhamdulillah Baik Sesudah kita toaf Kita sholat sunnah Di belakang Makam Ibrahim Tadi ada gambarnya tadi ya Tadi ada gambarnya Belakang Makam Ibrahimnya Om Riko Om Riko kembali lagi Makam Ibrahim Tempat berdirinya Nabi Ibrahim A.W. S.A.W. Pada saat Membangun Ka'bah Tapi kita sholatnya Gak persis disini Kalau di belakang Makam Ibrahim Seperti dalam gambar Yang ada di kabrak orang Ya Orang Tawaf Nabrak betul Nah ini Dimana saja Yang penting ada di dalam Masjidil Haram Kita sholat sunnah Nah kita sholat sunnah Di belakang Makam Ibrahim Selesai itu Baru kita Minum air zam-zam Minum air zam-zam Malu zam-zam Lima syuribah Lahu Artinya apa? Minum air zam-zam itu Silahkan boleh Untuk tujuan doa Kebaikan apa saja Bismillahirrahmanirrahim Allah Masjidil Haram Muhammad Doa Ya Allah Kita punya hajat apa? Sambil menghadap Kiblat Minum lagi Bismillah lagi Sholawat lagi Doa lagi Ya Allah Silahkan Yang masih kuliah Disesuaikan Permohonannya apa Yang Yang sedang Mencari jodoh Kalau ini Jangan nyari jodoh lagi Boleh ya Jodoh bisnis Oh ya Jodoh bisnis Betul Berarti kita Niatnya boleh Dalam bahasa apapun Dalam hati Dalam hati Di antara Yang diperkenankan Allahumma inna Sehalukan Ilman nafi'ah Minta ilmu yang manfaat Warizman wasi'ah Minta diluaskan Rizkinya Yang halal dan berkah Wasifan mikulidai Minta disembuhkan Dari segala macam Penyakit Nah ini di antara doa Lengkap sebenarnya Mungkin ada yang khusus Dia punya Keinginan tertentu Silahkan Lagi kabutnya Selesai kita Stowaf Sholat sunnah Belakang makam Ibrahim Minum kain Baru kita sama-sama Menuju tempat Sa'i Masa'i Perjalanan dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Menapaktilasi Istrinya Nabi Muhammad Ibrahim Yang pertama siapa doa Adik ada yang tahu Lupa ya Namanya Siti Hajar Siti Hajar Nabi Ibrahim itu punya Istri pertama Siti Sarah Siti Sarah itu Priainya Priainya Orang Bani Israel Punya anak Nabi-Nabi Nabi Ishak Yaakob Terus Yosof Sampai seterusnya Keturunan Bani Israel Nabi-Nabi Keturunan Dari Dari Istri yang bernama Sarah Nabi kalau Siti Hajar Punya anak Nabi Ismail Tidak ada Nabi-Nabi Begitu muncul Nabi Langsung habis Semua itu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Nabi yang paling mulia Keturunan Nabi Ismail Siti Hajar Itu ditinggalkan Diperintahkan Allah Allah memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim Untuk Membawa Siti Hajar Dan Nabi Ismail Yang masih bayi Ke Mekah Belum ada apa-apa Belum ada bangunan Apa-apa Ditinggal Itu kira-kira Sedih Sedih banget Sedih bingit Sedih bingit Masya Allah Begitu Nabi Ibrahim Pamitkan Nabi Ibrahim Pun tetap Sisi manusiawinya Muncul Tidak nengok Kepada Siti Hajar Pada saat dipanggil Ya Ibrahim Tidak nengok Tidak nengoknya Bukan Bukan kejam Bukan apa-apa Tapi Kalau melihat itu Tidak tega Maka tetap aja jalan Karena diperintahkannya Seperti itu Terakhir Siti Hajar Bertanya Ya Ibrahim Apakah ini Perintah Tuhan Baru Nabi Ibrahim Jaminya Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Tenang tuh Siti Hajar Pasti ada hikmah Di balik perintah Inilah Sampai habis Perbekalan Siti Hajar Naik ke bukit sofa Mencari Barangkali ada makanan Barangkali ada minuman Barangkali bisa dilihat Ada rombongan yang datang Dari sofa Jalan lagi ke Marwah Naik lagi bukit Marwah Mencari terus Mencari Barangkali ada rombongan Sampai Ini sofa Marwah sekali Marwah ke sofa Berarti dihitung yang kedua Balik lagi ke Marwah Dihitung yang ketiga Terus Sampai yang ketujuh Berarti sofa Diakhiri di Marwah Ternyata Begitu sampai di Marwah Usahanya di sofa Marwah Hasilnya Adanya di Nabi Ismail Keluarlah dari tumitnya Yang didorong oleh kakinya Di Batu Malaikat Cibril Mengeluarkan air Zam Zab Nah itu Prosesinya Terjadi pada saat Usaha dari Siti Hajar Yang lari-lari Dari bukit sofa Ke bukit Marwah Tidak ada Doa khusus yang wajib Andai Ada orang jalan Bacaannya Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar Sah Ada orang yang baca Al-Quran aja Sah Ada yang istighfar aja Sah Solawan aja Sah Jadi jangan ragu Aduh saya belum pandai Baca dikirnya Walaupun ada dikirannya Yang diajarkan Tapi bukan Dikiran yang wajib Tidak Apapun dikirannya Bacaannya Insyaallah Tidak ada masalah Saya jangan baca Pancasila ya Untuk SAI ini Lebih Lebih Flexible Lebih santai Tidak harus Oh Kalau Kaabah kan Tuaf kan sebelah kiri Harus ini Ini tidak Biasanya kita santai Capek Duduk sebentar Jalan lagi Bisa istirahat ya Istirahat sekejap Jalan lagi Boleh Yang penting Kita jalan dari Bukit Sofa ke Marwah Sampai tujuh kali Kalau Baca Lungudu juga boleh Baca Lungudu Saya mau Lungudu Pakai air Pakai air yang di Air minum ya Yang air di Di dalam situ Silahkan Udahlah Saya langsung aja Gak usah Lungudu Repot lagi Ameh disitu Ya gak ada masalah Jadi kalau saat itu Lebih flexible Sampai tujuh putaran Di atas Bukit Marwah Itulah Baru Kita doa bersama Menghadap Kaabah Dan dipotong rambutnya Itulah yang dinamakan Tahalul Menjadi halal Tadinya gak boleh Pakaian Kayak kita begini Sesudah potong rambut Jadi halal Jadi boleh lagi Bebas lagi Nah seperti itu Pakai wangi-wangian Boleh lagi Mandi pakai sabun Boleh lagi Pak Boni boleh colek-colek lagi Jadi selesai rangkaian Ibadah Ada berapa pun Bapak Ibu Kita dalam Melaksanakan Ibadah Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Waduh Betul Kenapa Harus tertib Tanyaan kan Karena setelah Nian Ah Saya mau lakukan Sa'i dulu deh Harus rukut tertib Itu gak boleh Jadi harus berurutan Pelaksanaan Kemudian Itu tadi Bolehkah saya pada saat Tawaf Istirahat dulu Meninggalkan Terus keluar Masih dilahir Itu juga tidak boleh Bahkan akan Membatalkan Tawaf kita pada saat Jadi yang kelima Tertib Disusun Harus berurutan Begitu ya Pak Marus Baik Jadi berurutan Itu ada kasusnya Seperti ini Ada jamaah Pada saat Tawaf Yang bersama-sama Rupanya Di putaran ketujuh Yang Putaran ketujuh Yang bersangkutan Itu buang angin Gak langsung Cerita Gak langsung Cerita Malu mungkin Ceritanya Ikutan Sa'i Ikutan Sa'i Begitu selesai Sa'u baru ngomong Bisik-bisik Tadi saya Tawa Pas putaran ketujuh Buang angin Gimana ya Lah Putaran ketujuhnya Belum selesai ya Pak ya Berarti Putaran ketujuhnya Belum sah Kalau putaran ketujuh Belum sah Itu sahi yang dilakukan Juga tidak sah Karena syaratnya Harus tertib Tuntaskan dulu Tawafnya Baru boleh sahi Seperti itu Baik silahkan Ya Tadi kan sudah disampaikan Di saat kita Sudah Sedang melaksanakan Ibadah Menghadap Kepada Allah Kita fokus Hati kita Pusatkan bahwa Kita sedang Beribadah Jadi Tawaf Ikuti apa yang Dibaca oleh Mutawi Dengarkan melalui TGS Tapi Kalaupun kita Tidak terdengar Silahkan Usahakan Perhatikan dengan Zikir Zikir apapun Ya Silahkan Jadi Usahakan Ya kalau Sekedar Hati-hati Disitu Itu tidak Apa-apa Misalnya Ada apa Karena kan Pada saat Kita menghasilkan Tawaf Sekarang ini Desember Pajat sekali Biasanya Banyak Rombongan-rombongan Yang grup juga Badan-badan besar Turki, Mesir Dan lain-lain itu Biasanya mereka Sama yang Hantam Geromoh Begitu aja Nah itu kita bisa Bu silahkan Tapi ingat Pada saat Kita sedang Jangan sampai Menyetup Kondisi apapun Silahkan Jadi Bu Maaf Geser sedikit Ke kiri atau ke kanan Khusususnya yang Tawaf Lebih fleksibel Kalau saib Boleh fleksibel Jangan sampai Tawa Ngobrol Pak tadi belanja Sudah semua Belum Belanja Sudah dibeli Belum Abis Saib Kita ke toko Mana ya Kurang Jadi Seperti itu Ya Kalau pertanyaannya Yang seperti ini Sahapati Apa namanya Batal Enggak Enggak Kalau pertanyaan Batal Tapi kalau pertanyaan Kira-kira Diterima Enggak Nah Ini yang kita Jadi ragu Ini berarti Enggak fokus Ibadah Tuntaskan Kecuali yang Yang prinsip Pak Boni Ingat Boleh Ingat Saling bantu Saling jaga Silahkan Ada lagi Yang Lampu hijau Pasai Betul Lampu hijau Dimana nih Yang ada gambar Lampu hijau Biko Antara Sofa Dan Marwah Itu ada Lampu hijau Lampu hijau Itu Dulunya Adalah Lembah Jadi kalau ini Sofa Turun Nanti ada Lembah Kemudian Habis ini Naik lagi Kemarwah Lembahnya Itu Ditandai Dengan Lampu hijau Khusus Untuk Bapak Bapak Ini Dianjurkan Lari-lari Kecil Khusus Bapak Bapak Kalau ibu-ibu Jalan Seperti Biasa Apa Lari-lari Kecilnya Bacaannya Rob Rob Biskfir Warham Wahfu Wata Karram Wata Jawas Amba Da'lam Inna Kat Ta'lamu Ma La Na'lam Inna Ka Antallahu A'az Al-Aqra Ini Lebih Kepada Kita Mohon Ampun Atas Segala Dosa Mohon Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mohon Agar Dosa-dosa Kita Yang Kita Ketahui Apapun Yang Tidak Kita Ketahui Tapi Allah Maha Mengetahui Semuanya Mohon Diapuni Allah Subhanahu Wata'ala Nah Di buku Doanya Ada Ada Tapi Kalau ada Yang Gak Bisa Ada Yang Barangkali Susah Bacanya Belum Hafal Boleh Diganti Memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Terkait Pertanyaan Ibu Tadi Dimana Si Lampu Hijau Sekarang Sudah Jelas Dia Berada Di Atas Dinding Ini Itu Panjang Kelihatan Jadi Nanti Begitu Kita Saat Memasuki Lampu Hijau Yang Laki-laki Bisa Lari-lari Kecilnya Begini Aja Nggak usah Lari Lari Gitu Karena Nanti Ketinggalan Terlalu Kadang-kadang Ada aja Jama-jama Yang Sudah Lari Seperti Itulah Mereka Nanti Pada saat Menuju Ke Sofa Maupun Pada saat Mau kembali Ke Marwan Pak Boni Ustaz Mahrus Dan Pak Boni Walaupun Disini Banyak Sekali Jama-jama Kita Yang Junior Jangan Salah Loh Mereka Rata-rata Sudah Pernah Dua Kali Sudah Pernah Tiga Kali Ada Ayla Ada Ayessa Dan Kebetulan Memang Di Jama'a Kita Yang Berangkat Beberapa Pengalaman Pertama Putus-putus Mbak Lulus Suaranya Putus-putus Nyambung Raffi Aja Keluarga Mbak Galuh Bahkan 17 Keluarga Bu Cika 7 orang Pertama Putus-putus Nyambung Putus-nyambung Putus-nyambung Kita Lanjut dulu Baik Tapi kalau mau Naik bukit sofa Dan bukit marwah Yuk Sama-sama Kita baca Pikirannya itu Khusus Setiap Naik bukit sofa Naik bukit marwah Dianjurkan Baca Inna Sofa Wa Maruk Min Syaha Ilman Faman Hajal Berita Aw Ata Maruk Falajun A Falajun Hal 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 Dibaca Setiap mau Naik bukit sofa Setiap mau Naik bukit Marwah Ini gambar Zaman dulu Apa nih Zaman dulu Kita naik Naik Sekarang Sudah hilang Semua Rata Kebayang Bagaimana sih Dihajar Betul-betul Masih banyak Pembatuan Naik bukit sofa Bukit marwah Sekarang halus Halus ada AC nya Ada Sedikit Di bukit marwah Masih ada Masih ada Sedikit Tapi sudah halus Ada AC Masih perangkal juga Kalah 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 Ada lagi Mbak Lur Tanya Sebelum kita Sebelum kita ke Madinah Silahkan Silahkan Pak Boni Ini Pak Boni Berkain Berkain Jadi dihususkan Untuk yang akan Melaksanakan Umroh Tawa Namun Karena Kita juga Kepingin Apalagi yang Kita lihat Dalam rompongan ini Pak Marus Banyak keluarga Membawa Anak-anak Kakak Kakak adik Dan saudara Nanti Pak Marus Mungkin bisa Menjelaskan Ini Istilahnya Sedikit Trick Dari kita Dan itu Mungkin dilakukan Hampir seluruh Trick Bagaimana Kita bisa Menikmati Ibadah Kalau Dengan nyaman Bersama keluarga Sementara Yang laki-laki Tidak bisa Masuk ke sana Harus berikhron Jadi Ya udah Pakai Ikhron Saja Tapi tidak Niat Dan tetap Menggunakan Celangan pendek Itu kalau Memang Bapak Ibu Ingin Sama-sama Melaksanakan Ibadah Misalnya Solat Subuh Ataupun Juga Mau Tawaf Sunnah Bersama Ya Pak Berkeluarga Sendiri Karena Dalam Posisi Perjalanan Ibadah Umroh Ini Ada Dua Fase Yang pertama Fase Pribadi Yang kedua Fase Kebersamaan Fase Pribadi Itu adalah Solat Lima Waktu Yang Bapak Ibu Silahkan Lakukanlah Masing-masing Mau Ikhrikab Juga Boleh Ataupun Mau Kita Bermunajah Kepada Allah Itu Fase Pribadi Silahkan Bapak Ibu Terkait Dengan Itu Tentu Tadi Kita Harus Ada Trik Sedikit Untuk Bisa Sama-sama Kesan Jadi Tawaf Wadah Pun Juga Demikian Kita Fase Rombongan Fase Kebersamaan Jadi Kita Harus Berikram Juga Agar Semua Bisa Di Dalam Area Karena Kalau Di Atas Di Lantai Khusus Untuk Tawaf Wadah Khusus Untuk Tawaf Wadah Dalam Pandangan Matab Syafi Tawaf Wadah Ini Bagian Daripada Wajib Wajib Bukan Rukun Bukan Rukun Umroh Kita Tidak Selesai Tapi Wajib Bagi Orang Yang Hendak Meninggalkan Kota Suci Mekah Wajib Tawaf Wadah Kecuali Ada Halangan Menstruasi Wajib Menstruasi Cukup Berdoa Saja Tapi Kalau Kita Sehat Tidak Ada Halangan Kita Tawaf Wadah Tapi Bagaimana Dengan Aturan Yang Sekarang Karena Aturannya Mau Apa Namanya Orang Yang Tawaf Harus Berpakaian Ikhrop Berpakaian Ikhrop Supaya Bisa Melakukan Kewajiban Kita Melakukan Wadah Tapi Kalau Yang Resmi Kan Pak Tawaf Dalam Tapi Kaos Dalam Jangan Dipakai Kalau Dipakai Kalau Begitu Dalam Kamu Enggak Nggak Boleh Jadi Selanar Dalamnya Silahkan Aja Dipakai Nah Ini Ustadz Mahrus Mohon Maaf Bisa Terdengar Suara Saya Pas Terkait Dengan Aturan Yang Memperbolehkan Jamaah Pria Mengenakan Pakaian Ikhrom Di area Tawaf Kalau Kemudian Tawaf Wadah Atau Mungkin Tawaf Sunnah Kita Menggunakan Pakaian Ikhrom Padahal Kita Tidak Berikhrom Tidak Sedang Berniat Untuk Umroh Apakah Itu Diperkenankan Apakah Itu Tidak Termasuk Bohong Ini ada Pertanyaan Terima kasih Tidak Saya Perubadi Kalau Untuk Tawaf Wadah Kalau Itu Bagian Dari Kewajiban Bagian Dari Kewajiban Kok Kenapa Ada Yang Apa Namanya Ada Yang Mewajibkan Ada Yang Tidak Memang Di Dalam Tawaf Wadah Ini Ulama Tidak Sepakat Wajib Termasuk Yang Tidak Menjadikan Yang Wajib Adalah Imam Ahmad Bin Hambal Imam Ahmad Bin Hambal Tidak Menjadikan Tawaf Wadah Itu Wajib Hanya Sunnah Saja Makanya Saudi Tidak Menjadikan Aturan Khusus Bagi Orang Yang Tawaf Bagian Selama Ini Bermak Syafi'i Karena Itu Bagian Wajib Mau Kita Bisa Tawaf Wadah Kalau Kita Berpakaian Ikhrab Maka Tersebut Secara Hukum Tidak Ada Masalah Kita Berpakaian Ikhrab Untuk Bisa Melakukan Salah Satu Kewajiban Tetapi Untuk Hal Yang Sunnah Barangkali Kalau Memang Itu Betul Betul Dilarang Kita Tidak Melakukan Itu Untuk Yang Sunnah Khusus Yang Wajib Kita Jalani Supaya Kita Bisa Menjalankan Kewajiban Kita Makasih Pak Mbak Luluh Jelas Silahkan Baik Berarti Prosesi Ibadah Umroh Kita Udah Selesai Insyaallah Udah Selesai Tinggal Hal-hal Yang Terkait Dengan Perjalanan Insyaallah Nanti Di Lapangan Penjelasannya Siti Turnya Kemana Saja Dan Lain Sebagainya Nanti Akan Dijelaskan Oleh Gait-gait Kita Yang Berada Di Arab Saudi Selanjutnya Kita Lebih Fokus Bagaimana Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Kita Dari Mekah Ke Madinah Baik Yang Tanggal 23 Maupun Tanggal 25 Dari Mekah Ke Madinah Akan Menggunakan Kereta Api Harma Ini Pak Bumi Silahkan Mengenai Perjalanan Perjelasannya Jadi Setelah Kita Sampai Di Kota Mekah Sudah Melaksanakan Ritual Ibadah Ibadah Kemudian Kita Akan Menuju Ke Madinah Tentunya Buku Pegangan Panduan Perjalanan Ini Adalah Buku Yang Harus Dipelajari Oleh Bapak Ibu Terkait Dengan Program Program Kita Kita Lakukan Pada Tanggal 23 Desember Dan 25 Desember Day To Day Apa saja Yang akan Kita Lakukan Di sana Kegiatannya Sehingga Bapak Ibu Akan Lebih Jelas Kapan 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 Harus Berkumpul Kapan Kita Melaksanakan Fase Kebersamaan Dan Kapan Kita Harus Melakukan Fase Pribadi Walaupun Nanti Juga Insyaallah Kemarin Juga Grup 23 Desember Dan Juga 25 Desember Mbak Luluh Sudah Membuat Grup Masing-masing Maksudnya Koordinasi Untuk Penyampaian Hal-hal Yang terkait Dari Program-program Kita Yang ada Di Kota Maupun Madinah Sampai Kepulangan Ke Indonesia Tentunya Jadi Setelah Kita Selesai Ini Seperti Biasa Semua Ini Teknis Teknis Semua Yang Ada Dalam Buku Perjalanan Juga Nanti Juga Akan Kita Jelaskan Setiap Kita Perpindahan Kota Intinya Adalah Bahwa Satu Dalam Perjalanan Ini Adalah Kita Bersama-sama Rombongan Saling Menghargai Waktu Itu Kenapa Kita Akan Melibatkan Orang Rombongan Kita Yang Lain Jadi Apalagi Kami Melihat Disini Banyak Yang Bapak Keluarga Tentunya Bapak Ibu Pastinya Sulit Membangunkan Anak-anaknya Ya Di saat-saat Kita Akan Melaksanakan Fase Kebersamaan Ziarah-ziarah Keluar Itu Tetapi Harus Kita Bisa Sikapi Tepat Waktu Kita Akan Melaksanakan Satu Kegiatan Kumpul Di Lobby Hotel Jam Sekian Itu Bapak Ibu Terkait Nanti Perpindahan Tentunya Satu Koper-koper Itu Juga Jam Sekian Harus Kumpul Maaf Pak Marus Ininya Kurang Dengan S1 Jadi Jam Berapa Kita Harus Keluarkan Koper-koper Pada Saat Perpindahan Kota Itu Tolong Cochen Juga Di WA Grup Masing-masing Perkombongan Kita Semuanya Itu Akan Kami Sampaikan Biasanya H-min 1 Sehingga Bapak Ibu Akan Jelis Sebagaimana Proses Perpindahan Kota Bahwa Runggongan Kita Ini Akan Menuju Kota Madinah Menggunakan Kereta Api Harome Kereta Cepat Ini Sangat Nyaman Sekali Yang Biasanya Kita Tempu Dengan Bus Sampai Dengan 5-6 Jam Dengan Kereta Api Ini Insyaallah Hanya 2 Jam Setengah Terkait Dengan Tiketnya Insyaallah Sudah Semua Clear Sudah Kita Bukin Insyaallah Jadi Itu Sekitar Bagaimana Perpindahan Sampai Di Sana Seperti Juga Di Kota Mekah Sampai Di Kota Mekah Bagaimana Kita Nggak Usah Mikirin Komper Lagi Karena Semuanya Insyaallah Kita Akan Dibantu Oleh Tim Kita Yang Ada Di Kota Mekah Maupun Di Madinah Bapak Ibu Tiba Turun Dari Bus Ambil Saja Bawaan Bawaan Yang Biasa Ditentek Bapak Ibu Baik Itu Tas Slempang Ataupun Cabin Silahkan Bawa Ke Kamar Masing Urusan Koper Koper Besar Semuanya Akan Kita Kendam Jadi Fokus Di Situ Jadi Itu Sekilas Perjalanan Jadi Bagaimana Pemirinan Jamnya Juga Jelas Semua Bagaimana Juga Nanti Insyaallah Fokus Terhadap Program Program Yang Sudah Kami Susun Sedemikian Rupa Di Buku Panduan Sehingga Itu Akan Lebih Jelas Pak Boni Ya Silahkan Ada yang Tanya Oh Feedback Pak Boni Ya Feedback Ya Gimana Mbak Lenggo Sebentar Sepertinya Feedback Bisa Ya Halo Apa saja Yang akan Kita Lakukan Pada saat Kita Sudah Kibah Di Kota Madinah Pastinya Sama Seperti Yang Juga Kita Lakukan Di Kota Mekah Yaitu Kita Iban Hanya Memang Di Kota Madinah Adalah Ziarah Rasulullah Sallallahu Sallam Gimana Pak Boni Bisa Dengar Baik Silahkan Mbak Luluh Ya Terkait Perjalanan Barangkali Pak Boni Bisa sharing Pengalaman Tentang Menu Makanan Subcermin Yang Pak Boni Pernah Ceritakan Ke kita Seperti apa Itu kondisinya Karena kan Khawatirnya Semua orang Kan punya Ekspektasi Yang lebih Bahwa Nanti Makanan Mungkin Kita akan Ketemu Selera Indonesia Kita akan Ketemu Makanan Yang enak Bagaimana 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 Boni Ceritanya Baik Betul Sekali Mbak Luluh Sebentar Kita jelaskan Karena Ini juga Yang paling Krusial Yang kita Rasakan Pada saat Kita Perjalanan Ke Negeri Orang Ataupun Belaksana Di Bantai Kita Sudah Mereka Hotelnya Bintang Lima Makan Pasti Enak Enak Pasti Bagi Mungkin Orang Orang Timur Tengah Bagi Kita Lidah Indonesia Apalagi Yang Baru Sebenernya Makanan Itu Enak Tapi Karena Beda Akhirnya Lidah Agak Aneh Jadi Ada kecap Biasa Ada Kecap Kecap Pasti Ada Salas Juga Ada Tapi Kadang-kadang Rasanya Agak Beda Dengan Yang Biasa Kita Rasakan Di Indonesia Jadi Intinya Adalah Kita Siapkan Segala Sesuatunya Baik Itu Mental Ataupun Juga Rasa Kita Harus Biasa Kesan Kalau Tidak Mungkin Bapak Ibu Bisa Bawa Sedikit Makanan Indonesia Yang Kering-kering Yang Bisa Menjadi Napsu Makan Menambah Napsu Makan Kita Ya Itu Terkait Dengan Makan Jangan Berharap Bahwa Ini Pasti Enak Enak Tapi Kembali Ini Pasti Akan Berbeda Terkait Dengan Kamar Juga Bapak Ibu Dan Pak Mahus Dalam Kondisi Sekarang Pengalaman Kami Karena Bapak Ibu Pasti Saya Pengen Satu Lantai Dengan Keluarga Saya Saya Mau Yang Bersebelahan Dengan Keluarga Saya Seperti Itu Tapi Ini Jangan Berharap Itu Bisa Terjadi Kita Upayakan Secara Maksimal Karena Kemarin Di Bulan November Rombongan-romongan Sudah Berakan Banyak Yang Semua Tidak Bisa Terakomodi Karena Hotelnya Memang Punya Hotel Bal Dari Pak Punya Orang Banyak Siapapun Juga Pengen Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Juga Sekali Mempersiapkan Bahwa Ya Sudah Apapun Yang Terjadi Di Sana Ya Memang Kondisinya Seperti Itu Bukan Berarti Kami Pas Tanggung Jauh Tapi Memang Kondisinya Memang Demikian Di Saat Rame Jadi Minimal Mungkin Kita Bisa Usahakan Semaksimal Mungkin Bisa Dapat Yang Mungkin Yang Harusnya Empat Lima Kamar Berjajar Ataupun Satu Lantai Bisa Dua Kamar Jadi Seperti Itu Ini Gambaran Gambaran Supaya Nanti Kalau Tidak Dapat Bapak Ibu Tidak Akan Menjadi Ah Gimana Ini Baga Ini Segala Macam Pak Bon Ini Mbak Lu Tidak Bisa Mengusahakan Pak Marus Itu Tentunya Buka Di Luar Kekuasaan Tentanggung Jawab Kami Hanya Semaksimal Mungkin Melayani Bapak Ibu Agar Semuanya Bisa Terakomodi Kalaupun Tidak Kami Mohon Maaf Jadi Pak Boni Maaf Ada Sedikit Tambahan Ada Sedikit Tambahan Terkait Dengan Tadi Yang Pak Boni Sampaikan Tentang Makanan Dan Juga Tentang Musim Di Bulan Desember Perlu Diketahui Bahwa Gak Desember Pun Sekarang Umrah Itu Sangat Penuh Sekali Akhirnya Kami Dari Balda Sangat Menyarankan Pada Saat Makan Itu Hindari Jam Yang Persis Sesudah Sholat Seperti Contohnya Sesudah Sholat Subuh Kita Langsung Buru-buru Ke ruang Makan Nah Itu Tahan Dulu Sebentar Atau Sesudah Sholat Duhur Kita Langsung Makan Siang Atau Sesudah Sholat Isya Kita Langsung Makan Malam Biasanya Memang Terjadi Penumpukan Kemudian Antrian Yang Panjang Kemudian Makanan Seringkali Habis Jadi Kita Harus Melatih Kesabaran Menunda Sebentar Untuk Kita Bisa Mendapatkan Waktu Yang Ideal Nah Terkait Hal Ini Kan Biasanya Pak Kaya Iman Harus Menyarankan Kita Kalau Abis Subuh Katanya Ada Pahal Yang Sangat Besar Kalau Kita Bisa Menunggu Waktu Suruh Kemudian Kita Sholat Suruh Dan Juga Sholat Duh Ada Yang Bertanya Apa Bedanya Sholat Suruh Dan Sholat Duh Dan Apa Keistimewaan Serta Keutamaannya Kalau Kita Dari Sholat Subuh Berjamaah Menunggu Hingga Waktu Suruh Dengan Beribadah Pak Giai Silahkan Makasih Sebentar ya Saya Jawab dulu Tadi Terkait Teknis Dalam Kita Mempersiapkan Mengisi Atau Mencas Tubuh Kita Dengan Makanan Jadi Betul Apa yang Dikatakan Balu Tadi Pengalaman Tuhan Kita Jadi Baiknya Kita Adalah Setelah Sholat Jangan Allahumah Lantas Jalan Katanya Pak Marjian Jadi Zikir Karena Kalau langsung Jalan Langsung Ke restoran Itu Biasanya Padat Sehingga Kita Nggak Dapat Antrian Makan Nggak Dapat Mejanya Nggak Dapat Launya Dan Lain Jadi Tunggu Sebentar Zikirlah Minimal Kita Bisa Doa Pendek Saja Terutama Di Sholat Habis Subuh Makan Sarapan Kemudian Juga Maghrib Dan Isha Makan Malam Dan Makan Siang Pak Boni Mohon maaf Karena Pak Boni Bilang Doa Pendek Kita Langsung Tertawa Mungkin Bisa Diceritakan Kisah Di Baliknya Ada Persepsi Yang Berbeda Kenapa Doa Pendek Jadi Tertawa Jadi Kemarin Kita Saat Menyerahkan Donasi Donasi Dari Para Sahabat Balda Di Korban Gempa Cianjur Sudah Didistribusikan Dengan Pak RW Kami Menyanyikan Pak Tolong Bapak Doa Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kami Berikan Pendek Saja Ya Pak Jadi Rupanya Kami Kaget Tanpa Bismillah Tanpa Nyesal Lagi Langsung Silahkan Kami Sempat Tertawa Jadi Ada Pengalaman Lucu Bukan Berarti Kami Mengejek Itu Jadi Kembali Terkait Dengan Itu Harapan Seperti Nanti Kan Kunjungan Kunjungan Islami Baik Itu Di Mekah Maupun Di Madinah Ataupun Ke Rauda Selain itu Pak Marus Silahkan Berkati Dengan Pertanyaan Terima kasih Yang Perlu Diingat Bahwa Saat Kita Berkunjung Ke Baik Allah Kita Sebagai Tanu Allah Harapan Kita Mendulang Deposit Akhirat Nambah Amal Nambah Catatan Amal Kebaikan Apalagi Di Masjidil Haram Satu Kebaikan Yang Kita Lakukan Allah Lipat Gandakan Seratus Ribu Kali Masya Allah Kapan Lagi Tapi Harus Ikhlas Jangan Sampai Muncul Ujub Bak Yati Pokoknya Ikhlas Karena Allah Allah Lipat Gandakan Luar Biasa Sampai Seratus Ribu Kali Maka Kita Sarankan Selesai Solat Yang Kita Pikir Dulu Perbanyak Istighfar Dulu Mohon Untuk Orang Tua Kita Pasangan Hidup Kita Anak Mikiran Tepada Allah Subhanallah Apalagi Tapi Disampaikan Ditanya Bagaimana Apa Fadilahnya Kalau Kita Habis Solat Subuh Selesai Solat Subuh Berjamaah Kita Berdiki Kita Tadak Al-Quran Terus Sampai Waktu Surah Sampai Waktu Terbit Matahari Selesai Terbit Matah Lebih Lima Menit Baru Kemudian Kita Solat Sunnah Dua Rakaan Bagaimana Kita Melaksanakan Ibadah Haji Dan Kompro Secara Sempurna Masya Allah Gede Apa Alat Solat Selesai Solat Selesai Nggak Pakai Ngobrol Ya Dikiran Nggak Pakai Ngobrol Aneh Kecuali Yang Terkait Dengan Syariat Atau Hal-hal Yang Urjun Dikiran Apakah Darus Al-Quran Tunggu Sampai Waktu Terkikmat Hari Tunggu Sampai Waktu Surah Waktu Duhat Di Awal Solat Solat Sunnah Dua Rukaan Maka Pahalanya Bagikan Kita Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah Secara Sempurna Tapi Kalau Solat Subuh Aku Ngobrol Dulu Ilang Kesempatan Untuk Dapat Pahalah Haji Umrah Ilang Selesai Sarat Nih Ibadah Sarat Ibadah Tata Darusa Al-Quran Dan Lain Sebagian Ada pun Waktu Duhan Bisa Sampai Belum Itu Waktu Duhan Panjang Kalau Waktu Duhan Yang Bagus Itu Sudah Mulai Agak Siang Kurang Lebih Sekitar Jam Sembilanan Itu Silahkan Waktu Duhan Orang Orang Biasanya Sudah Lupa Sudah Pengennya Sirahat Pengennya Tidur Kita Solat Kita Solat Syukur Kita Kemasih Lagi Enggak Ya Paling Tidak Kita Ada Di Hotel Jangan Lupakan Syukur Syukur Ada Di Masih Duhal Hotel Hotelnya Depan Masjid Ya Sudah Turun Sebentar Solat Sunnah Seperti Itu Jadi Di Awal Waktu Duhan Itulah Solat Suruh Dilaksanakan Baik Selanjutnya Kita Akan Menuju Madinah Bapak Nia Tadi Nanti Ada Apa Di Madinah Di Madinah Al-Mu Naur Ada Nabi Muhammad Salam Nuh 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 Wasallam Maka Saat Perjalanan Kita Dari Mekah Kemadinah Dianjurkan Memperbanyak Baca Solawat Solawat Yang kita Baca Ini Sebagai Tanda Cinta Kita Kepada Rasulullah Kalau Rasulullah Sudah Nggak butuh Solawat Kita Rasulullah Sudah Dijamin Masuk Surganya Rasulullah Sudah Dijaguan Maksum Dari Segala Kemahsiatan Nggak ada Misal Kita Yang butuh Solawat Kepada Rasulullah Maka Dalam Satriway Dikatakan Mansallah Alaya Solatan Wahid Satu Kali Aja Kita Solawat Satu Kali Allah Membalas Sepuluh Kali Balasan Dari Allah Itu Apa Rupanya Satu Solawat Kita Akan Diberikan Allah Sepuluh Kebaikan Dicatat Sepuluh Kebaikan Satu Solawat Sepuluh Dosa-dosa Kita Dilebur Oleh Allah Satu Solawat Allah Angkat Derajat Kita Di Sisinya Dan Dengan Solawat Nanti Nanti Rasulullah Kenal Dengan Kita Kita Ngaku Umatnya Nabi Muhammad Tapi Bagaimana Supaya Nabi Muhammad Kenal Kita Di padang Maksat Kita Dicari Sama Rasulullah Pak Rizky Di padang Maskar Lagi Nyari-nyari Lagi Nungguin Nasib Bingung Kehausan Karena Jasa Solawatan Lihat Al-Rasulullah Rizky Dikasih Minumat Masya Allah Nikmatnya Sekali Teguk Selama-lamanya Nggak akan Pernah Merasakan Kehausan Lagi Kita Berharap Dengan Memperbanyak Solat Kita Mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah Nanti Bisa Disaksikan Bapak-bapak Yang Ziarah Di Robo Itu Masih Ada Tulisan Masih Ada Hadis Rasulullah Sallallahu A.W. Tulisannya Syafaat Yawma Kiyamati Syafaat Pada Hari Kiyamat Benar Akan Terjadi Ada Orang Yang Ragu Apa Iya Rasulullah Nanti Kasih Syafaat Maka Jangan Berharap Dia Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sallallahu Kepengen Kepengen Diaku Jadi Umat Nabi Muhammad Buktinya Kita Membaca Solan Sebagai Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Jadi Perbanyaklah Sepanjang Perjalanan Kita Selamat Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Nanti Kita Ziarah Ziarah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bapak-bapak Kapan Ziarahnya Ibu-ibu Kapan Ziarahnya Kapan Teroboh Saat ini Beda Dengan duduk Kalau dulu Kita mau Teroboh Kapan Aja Bisa Kalau Sekarang Teroboh Ada Izinya Ada Izinya Rombongan Sekian Orang Dapat Izin Tanggal Sekian Sekian Baru Kita Boleh Jadi Sudah Bapak-bapak Juga Begitu Bisa Dapat Sore Bisa Dapat Malam Bisa Dapat Pagi Jadi Apa yang Tertulis Di dalam Buku Itu Tentatif Perkiraan Nanti Aslinya Kita Tidak Tahu Dapat Dari sana Jadwalah Jam Berapa Hari Apa Nunggu Nanti Keputusan Dari Mu'asasas Setempat Pertama Kita Sejarah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Saat Sejarah Ucapkanlah Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ketika kita Mengucapkan Salam Rasulullah Juga Menjawab Salam Kita Mudah-mudahan Dengan Ziarah Yang kita Lakukan Kepada Rasulullah Dalam satu Riwayat Dikatakan Siapa Yang Ziarah Kepadaku Wajib Bagiku Memberikan Syafakat Pertolongan Telah Dibadang Masyar Kita Dikenal Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Sesudah Kita Ziarah Ziarah Kepada Rasulullah Ziarah Sahabat Tauh Bakar Sahabat Umar Di antaranya Kita juga Akan Keraubah Ada Ada Mimbar Ada Mimbar Antara Mimbar Dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Areal Di dalam Ini Namanya Rautoh Rautoh Itu artinya Taman Surga Kelak Tempat ini Akan dijadikan Sebagai salah satu Taman surga Tentunya beda Tidak bisa dibayangkan Seperti apa Taman surganya Tapi harapan kita Ketika kita Kerautoh Harapan kita Bahwa Kelak Kita akan menjadi Salah satu Penghuni Taman Surga Maka saat Di sana Saat diroboh Kita Sholat Sunnah Terserah Sholat Sunnah apa Dapatnya pagi Sholat Sunnah Dua 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 rokaat Kemudian Perbanyaklah Kita mohon ampun Kepada Allah Untuk diri kita Orang tua kita Keluarga kita Dan juga Sesudah itu Kita membaca Sholat Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berdoa Insya Allah Itu salah satu Tempat yang Mustajar Untuk berdoa Kurang lebih Kita Dapat waktu 25 menit Kalau sekarang Memang di jadwal Gak bisa Setiap hari Hanya dapat Sekali Karena kita Baru boleh Ngajukan lagi Satu bulan kemudian Kalau dulu Mau paginya Kerodoh Sore Kerodoh Malam Kerodoh Sekarang hanya dapat Satu kali Per satu bulan Tetapi Sebentar ini Nikmat Gak berebut Karena sudah teratur Sudah gak berdesakan Jadi kita Sholatnya nyaman Dolanya Kita Nyaman Kemudian Kita akan Siap ke beberapa Tempat bersejarah Kemakam Bageh Dan seterusnya Mas Riko Klik lagi Ada Masjid Kuba Masjid Qiblateng Jabal Uhud Pasar Korma Dan lain sebagainya Pertama Masjid Kuba Masjid Kuba Masjid yang pertama kali Didirikan Rasulullah Rasulullah Jadi Rasulullah Saat hijrah Jari Mekah Kemadinah Bukan membangun Masjid Nabawi Tetapi yang pertama kali Masjid Kuba Karena di Kuba Inilah Rasulullah Ditunggu oleh Sahabat Ansor Saat hijrah Dari Mekah Kemadinah Dari Mekah Kemadinah Ditunggu Baik bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Setiap hari Rasulullah Datang Ditungguin Di Mekah Dikejar-kejar Tidak dibunuh Di Mekah Ditunggu-tunggu Tapan Rasulullah Datang Jadi mereka Orang-orang Mekah Sudah dengar Akhir-kadang Ada Nabi Akhir-kadang Sudah dengar Dari siapa Dengarnya Dari orang-orang Yahudi Yang banyak Tinggal di Madinah Orang Yahudi Pun tahu Karena di dalam Kitab Tauratnya Terdapat ada Nabi Akhir zaman Mereka menunggu Tapi bedanya Apa Ketika tahu Bahwa Yang Yang jadi Nabi Itu bukan Dari kelompoknya Makalah Justru mereka Membunuhnya Ini bedanya Di situ Padahal awalnya Mereka menunggu Kedatangan Nabi Terakhir ini Di sitilah Di Masyid Kubalah Dinantikan Kemudian Kita kenal Dengan Syair Yang dilantutkan Oleh orang-orang Madinah Saat itu Syair ini Sampai saat Apa itu Syairnya Sampai 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 Lagu Tolak Al-Badru Itu adanya Di Di sini Di apa Di Kuba Saat Menanti Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dan ada Riwayat Yang mengatakan Bahwa Barang siapa Yang bersuci Dari tempat tinggal Dari Hotel Moventik Yang tanggal 25 Dari Hotel Millennium Yang tanggal 23 Kita Wuduh Dari tempat tinggal Kita Ke Kuba Solat Sunnah Dua Rokaan Maka pahalanya Bagaikan kita Melasarkan Ibadat Oh Jangan lupa Kalau yang lain-lainnya Masjid Giblatin Dan sebagainya Sama Tapi begitu Masjid Kuba Ada pahala Khusus Dengan syarat Kita Berbudu Dari rumah Kita Dari hotel Kita Kemudian Kita Solat Sunnah Dua Rokaan Itu Barangkali Pak Boni Sekilas Tentang Apa yang harus Dilakukan Selama Kita Ada di Kota Madinah Kota Madinah Dan juga Ke Masjid Kuba Dan Sekitar Itu yang paling Inti ya Pak Marisyah Iya Cuma memang Sekarang Sayang Semua Keraunda Dibatasi Pak Marius Karena Malaupun Dibatasi Tapi Ini Mata Karena Sudah Tidak Berdesekan Lagi Dibatasi Tapi Berkualitas Insya Allah Nyapa dulu Pak Marius Yang ada Melalui Zoom Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Balder Dan juga Jamaah Yang ada Zoom Bagaimana Tadi Sudah jelas Semua ya Apa yang disampaikan Oleh Kita Sudah Sudah Ada pertanyaan Mungkin Dari Bapak Ibu Cukup Di kolom chat Ada Pak Boni Baik Tadi saya lihat Di kolom chat Ada pertanyaan Bahwa Kalau Sedang tawaf Kita kebelet Pipis Ini dari Kemikel ya Kebelet pipis Ditinggal bersama Rombongan Pastinya Iya Dalam arti Karena apa Dalam prosesi tawaf Tadi sudah dijelaskan Bahwa Kita tidak boleh Berhenti Ataupun Memutar Bahu pilih Ataupun Meninggalkan Area tawaf Jadi Kalau Nenang Nanti Michael Tawaf Apa batal wudu Silahkan Bilang saja Dengan Mutawif Ataupun Kurlider Yang mendampingi Bahwa Saya Batal wudu Dan akan Melaksanakan Ataupun Mau Ambil Air Budu Lagi Nanti Bagaimana Ketemunya Biasanya Nanti pada Saat kita Selesai Prosesi Tawaf Itu Kita akan Kumpul Di Area Makob Ibrahim Ataupun Di Multazam Yang akan Sampaikan Ustaz Mahrus Kita akan Masakan Sholat Sunnah Di sana Dua Rokat Dan Doa Jadi Insya Allah Akan bisa Bertemu Di situ Kalaupun Tidak Ketemu Insya Allah Bertemu Di Area Sa'i Kalaupun Tidak Ketemu Juga Lakukan Sendiri Saja Apa Yang Dibaca Tadi Silahkan Baca Apapun Sampai Tahalul Kemudian Kembali Ke Hotel Jadi Seperti Itu Nanti Juga Mental Mapping Kita akan Beritahu Saat Keluar Hotel Di mana Kita Harus Keluar Bagaimana Kita Akan Menentukan Hotel Tersebut Baik Kemudian Tadi Ada Apa Namanya Bagaimana Bagaimana Saat Kita Menunggu Suruh Ataupun Duhah Setelah Salah Tumuh Bisa Nggak Kita Melaksanakan Zikir Bersama Doa Bersama Dan Salah Juga Bersama Terkait Dengan Itu Pastinya Secara Teknis Kal Antara Laki-laki Dengan Perempuan Juga Terpisah Di Madinah Pun Demikian Itu Juga Terpisah Kita Salah Jadi Kemungkinan Kecil Untuk Melaksanakan Itu Apalagi Di Masjid Nabawi Kadang-kadang Untuk Melaksanakan Satu Majelis Majelis Yang Sifatnya Ini Agak Menjadi Sorokan Ada Kumpul Kumpul Jadi Itu Biasanya Silahkanlah Bapak Ibu Melakukan Zikir Sendiri Masing-masing Dan Juga Salah Masing-masing Mungkin Ada Tampai Jadi Seperti Itu Oh Iya Satu Hal Lagi Pak Maru Kita Masjid Di Masjid Nabawi Pasti Setelah Salat Fardu Kadang-kadang Sudah Ada Memberi Isarat Bahwa Oh Ada Salat Jenazah Masya Allah Salat Jenazah Itu Saking Gedenya Pahala Kalau Ditimbang Bagikan Seberat Gunung Uhud Masya Allah Itu Salat Jenazah Karena Disitu Ada Nilai Ibadah Sosialnya Besar Sekali Andelkan Seberat Gunung Uhud Itu Dilakukan Di Masjid Haram Dilipat Gandakan Lagi 100.000 Kali Dilipat Gandakan Di Masjid Nabawi Dilipat Gandakan Lagi Seribu Kali Bahkan 10.000 Kali Jadi Jangan Meninggalkan Salat Jenazah Saat Ada Di Masjid Haram Atau Masjid Nabawi Rugi Sekali Bang Salat Jenazah Berapa Rokaan Ibu Ibu Kalau Bapak Biasa Top Masjid Top Top Langsung Mantap 4 kali Takbir Bukan 4 kali Mata Pekat Supaya Dapat Pahal Pertama 4 kali Takbir Itu Keempat Pertama Rukun Baga Sama Sholat Biasa Rukunnya Hanya Satu Di Takbir Allah Akbar Mau Takbir Sunnah Baca Pun Tetap Sah Tapi Kalau Selat Jenazah Empat Empat Ini Rukun Kalau Salah Kita Enggak Sah Nah Ini Ini Yang Hals Perhatikan Takbir Itu Mengucapkan Allahu Akbar Bukan Mengangkat Tangannya Mengangkat Tangannya Sunnah Tapi Mengucapkan Aw Diucapkan Tidak Di dalam Hati Itulah Rukun Ada Empat Pertama Karena Kita Tidak Tau Yang Meninggal Laki Laki Atau Perempuan Satu Dua Apa Tiga Kita Tidak Tau Makan Niakkan Kalau Bahasa Arab Saya Solat Jenazah Sebagaimana Imam Solat Kalau Sebagaimana Imam Solat Ya Udah Bener Sama Sama Imam Saya Solat Jenazah Sebagaimana Imam Semestinya Persis Saat Takbir Ikhram Tapi Kalau Itu Susah Menjelang Takbir Ikhram Kalau Bahasa Arab Tadi Salli Solat Al Jenazah Di Kama Salla Aleyhim Al Imam Atau Dalam Hati Saya Solat Jenazah Sebagaimana Imam Solat Ma'um Dillah Sesudah Yang Pertama Membaca Fatiha Al Fatiha Allah Yang Kedua Membaca Solat Allah Allah Salli Sayyidina Muhammad Wa Allah Sayyidina Muhammad Sambil Al Aminan Unna Khamid Bajid Kalau Ada Yang Tidak Hapal Saya Solat Allah Salli Al Muhammad Aja Atau Allah Salli Al Sayyidina Muhammad Aja Silahkan Minimal Seperti Itu Kalau Tidak Hapal Sambil Al Aminan Yang Ketiga Allah Al Akbar Yang Ketiga Ini Juga Zikirnya Rukun Jadi Harus Dibaca Zikirnya Rukun Sama-sama Sedengarnya Seperti Itu Kalau Mau Ditambah Allah Akrim Nuzul Wawas Sikmada Kholahu Allah Jaha Komro Dan Seterusnya Tapi Kalau Kepengen Minimalis Lagi Paket Paket Minimalis Tapi Insyaallah Pahalanya Maksimalis Minimal Sama-Sama 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 Ini Jangan Ditawar Lagi Ud Minimalis Sudah Minimalis Sudah Nggak bisa Tawar Lagi Ini Yang Yang Ketiga Allah Yang Keempat Ini Baca Doanya Sunnah Kalau Hafal Dibaca Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti itu Insyaallah Kita Mendapatkan Pahala Yang Luar Yang Sajid Insyaallah Subhanahu Wa ta'ala Istirahat Sejenak Ya Sama-Sama Tinggal 10 Minit Lagi Bapak Marius 5 Minit Lagi Insyaallah Udah Baik Kita Kering Allah Fakir Allah Alhamdulillah 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 Kados Alhamdulillah 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 Before We Al-Fatihah. 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 Ura sudah dilakukan. Tahu nih Nabi Muhammad mau dakwa ke Taif mereka udah dengar. Wah takut kalau orang Taif beriman kepada Rasulullah langsung kirim tim hoax. Jadi tim hoax itu udah ada. Buster-buster hoax itu sudah ada. Tim hoax dikirim kan. Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nabi Muhammad penghina Tuhan-Tuhan mereka. Blah-blah-blah sehingga Nabi Muhammad baru sampai dileparin udah dileparin sampai berdarah. Lari. Disitulah Malaikat Jibril menawarkan. Mau gak gunung ini saya balik saya timpakan kepentingan mereka begitu karena mereka tidak tahu luar biasa. Kita punya Nabi ini Masya Allah Nabi satu-satunya Nabi Nabi itu dikasih doa pamukas oleh Allah. Semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Sampai Nabi Nuh pun dipakai. Nabi Nuh ratusan tahun. Ratusan tahun dakwah kurang lebih 85 yang masuk. Yang masuk Tauhid. Yang beriman. Kesel ya. Akhirnya doa pamukasnya dipakai. Udah. Penggelamkan. Udah. Udah gak ada manfaatnya. Nah tapi Rasulullah enggak. barangkali dari keturunan mereka akan ada orang-orang yang beriman. Ternyata benar. Ternyata begitu sesudah fathomaka orang-orang kain kemudian menjadi orang-orang yang beriman. Dan doa pamukas Rasulullah tidak dikeluarkan. Karena apa? Nanti dikeluarkannya di akhirat. Rasulullah sujud mohon agar umat-umat pendosanya yang diampuni oleh Allah dan diberikan syafa'ah. Ini luar biasa kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disana sejarah Rasulullah dakwah dan hendak dihancur gunung ditawarkan oleh malaikat Jibrid itu adanya di ta'if. Dan disana ada sahabat makam sahabat namanya Abdullah bin Abbas salah satu perawi hadis banyak hadis-hadis diriwankan melalui Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kesana ya kita siarah. Jadi ada makam dan ada masjidnya disana dan di sisi si wisatanya disana memang penghasil kalau ada tau di rumah yang merah-merah adanya dari sana buah-buahan sayur-sayuran itu adanya disana nanti bapak dan ibu naik apa kereta gantung kereta gantung makan disana kemudian si titur disana bersiarah disana makan malam disana itu hanya berangkat sekilas dari kota Makasih dekat sebenarnya Pak Mars kurang lebih 120 kilo cuma kita nanti prosesnya menaiki bukit dengan menggunakan tadi cable car biasanya kita kalau kunjungan disana berangkatnya nanti diatur kalau memang ada yang mau berangkat disana itu setelah sarapan ataupun menjelang duhur jadi semua kegiatan hampir satu hari kegiatan kita disana kembalinya itu kalau setelah maghrib ataupun isah itu sedikit gambar jadi harus kita harus tahu ada resiko memang resikonya berarti ada ada solat-solat wajib yang tidak dilakukan di masjid haram itu opsional tidak harus ikut tapi kalau yang hendak ikut minimal 20 orang kalau ada 20 orang baru kita proses untuk opsional program ini kita jelaskan baik jadi Alhamdulillah semua proses ibadah yang sudah disampaikan tadi dari rumput yang pertama sampai yang terakhir sudah dengan perjalanan juga dari Jakarta masuk kota Jeddah Mekah dan Madinah sehingga kita akan kembali ke Jakarta lagi siap silahkan Bu nah nanti kita melihat situasionalnya biasanya sih kita karena kan 4 malam ya kita di di Mekah ya datang kemudian kita istirahat ada sejarah nanti di saat-saat H-1 menuju Madinah biasanya seperti itu waktu yang kosong ya Pak ya kurang lebihnya kalau yang berangkat tanggal 23 berarti tanggal 26 26 24 25 26 kalau yang tanggal 25 22 26 27 28 jadi seperti itu kita akan melihat kondisi-kondisi yang ada H-1 itu waktu yang kosong sebelum berpindahan ke Madinah betul baik ya Ibu selamat menikmati baik dan kita duhurnya di Masjid ya nah ini yang perlu saya sampaikan terkait jama' jama' pertama harus ada niat jama' kalau jama' takdim ya misalkan duhur dan asar berarti sholat asarnya ditarik ke waktu duhur sholat asar ditarik ke waktu duhur pertama syaratnya harus ada niat jama' di dalam hati kita pada waktu kita melakukan sholat yang pertama pada waktu kita melakukan sholat duhur kita belum assalamualaikum kita sudah ada dalam hati saya mau niat jama' takdim kalau kita sudah salam belum ada niat apapun tiba-tiba ah saya mau jama' gak bisa sudah habis waktunya jadi kesempatan jama' harus ada niatan dulu niatan jama' takdim sesudah niat jama' takdim kita selatur berjama' dengan imam sesudah dengan imam selesai assalamualaikum assalamualaikum kita langsung sholat asad ada temen yang kita jama' kalau gak ada yang kita sholat sendiri seperti itu tapi gak boleh ah saya mau mbak adiyah dulu gak boleh harus koman' tapi ah saya mau mbak adiyah dulu oh ada sholat jenazah saya mau sholat jenazah selesai salam komat langsung sholat asad baik berjama' ataupun sendiri cukup jelas baik Alhamdulillah saya rasa semuanya sudah jelas nanti kalau pada saat masih ada yang ingin ditanyakan bapak ibu boleh melalui whatsapp group masing-masing nanti akan memang selama ini masih kita freeze karena supaya tidak ini lebih fokus semuanya setelah ini barulah apa yang akan ditanyakan silahkan bertanya melalui whatsapp bro saya rasa demikian semuanya kita tutup doa iya usad abdulillah usad silahkan dapat usad 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 abdulillah akan menemani bapak ibu sekalian tanggal 25 lahirnya lahir di mekah sekolah di mekah sampai S2 nya di mekah eh di madinah S1 nya di madinah sekarang udah tinggal di indonesia sedang mendirikan pondok bersantren di wilayah mana mas musirawas musirawas di musirawas putara alhamdulillah sudah lumayan lumayan banyak sandrinya juga ini khusus lebih kepada Al-Quran selain takfidul Al-Quran beliau juga menguasai tata cara kiro asap kita yang satu itu susah ini kiro asap silahkan usad ditutup doanya saya al-fatiha Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.